Menatap ujung kegelapan, Wang Chen merasakan secerca harapan. Sepertinya kali ini ada gunanya menyinggung Yin bersaudara. Belum lagi apa yang ada di bagian terdalam gua, Wang Chen merasa puas dengan tiga perolehan yang diperolehnya selama ini. Bagaimanapun, cepat atau lambat dia akan menjadi musuh keluarga Gunung Yin Yu. Aliansi antara mereka dan aliansi sembilan kota tidak dapat dihentikan. Dalam hal ini, apa yang disesali Wang Chen? Jika dia memiliki kesempatan lagi, Wang Chen pasti akan membuat pilihan yang sama tanpa ragu-ragu. Bagian terdalamnya, saatnya untuk pergi, benda di sana itu memiliki energi yang kuat, tidak mungkin salah. Jika kita mendapatkannya pasti kita mendapat keuntungan. Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat Wang Chen yang tenggelam dalam keheningan, jiwa token seribu hantu adalah yang pertama menjadi bersemangat. Selain itu, saya harus mengatakan bahwa sisa jiwa sangat kuat. Ia sebenarnya menyerap begitu banyak yinki dari Fenayin. Kali ini, Fenayin mungkin akan turun nilainya, bukan. Mungkin diperlukan setidaknya seribu tahun untuk pulih ke tingkat puncak. Pada saat yang sama, memikirkan situasi saat ini di bawah kabut, jiwa token seribu hantu meratap. Ya, jadi aku masih bisa maju. Tapi saya khawatir masih sulit mencapai bagian terdalam. Apakah ada cara? Wang Chen bertanya. Meskipun Fenayin telah turun nilainya karena penyerapan yang gila-gilaan dari token seribu hantu dan jiwa yang tersisa, Wang Chen setidaknya bisa melangkah jauh. Sayangnya, masih ada jarak menuju bagian terdalam. Ya, tentu saja ada. He he. Mendengar kata-kata Wang Chen, jiwa seribu token hantu tertawa dingin seolah memikirkan sesuatu yang lucu. Sekarang setelah saya pulih ke kondisi puncak, saya tidak akan menyanyiakan sumber daya. Huff. Bahkan jika token seribu hantu belum dimurnikan lagi, dengan kekuatan jiwamu dan kesembuhanku, kali ini tidak akan menjadi masalah bagi kami untuk memanggil ribuan roh jahat yang kuat. Yin Ki di sini adalah yang terbaik untuk memberi makan roh jahat. Karena ini gila, ayo menjadi lebih gila lagi. Jiwa seribu token hantu mendengus dingin. Mata Wang Chen berbinar setelah mendengar kata-kata miriat ghost token. Jiwa sisa raja dewa dan jiwa artefak dari 10 ribu token hantu dapat menurunkan fena Yin satu tingkat. Bagaimana jika ada ribuan roh jahat? Meskipun roh-roh jahat ini tidak sekuat jiwa yang tersisa, mereka lebih unggul dalam jumlah. Ini juga merupakan manfaat dari jiwa baru lahir reinkarnasi Wang Chen. Jika tidak, Wang Chen tidak akan mampu memanggil ribuan roh jahat hanya dengan mengandalkan pemulihan jiwa 10 ribu token hantu. Lagi pula, seluruh kota dunia bawah dibatasi oleh peraturan terkutuk itu. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dengan bantuan jiwa baru lahir reinkarnasi Wang Chen dan jiwa artefak token 10 ribu hantu, memanggil ribuan roh jahat bukanlah masalah sama sekali. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Keluar. Membentuk segel di tangannya, Wang Chen menuangkan energinya ke dalam 10 ribu token hantu. Ledakan. Saat energi Wang Chen menyatu ke dalam miriat ghost token, ekspresi jiwa artefak miriat ghost token membeku sesaat sebelum bergabung dengan miriat ghost token. Bas, bas, bas. Dalam sekejap, seluruh 10 ribu token hantu bergetar dengan penuh semangat, dan lapisan cahaya hitam dengan cepat menyebar. Wow, 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 wow. Dalam sekejap mata, fena yin yang awalnya kosong tiba-tiba dipenuhi dengan jiwa roh jahat yang jumlahnya tidak diketahui. Seolah merasakan energi yin yang padat di tempat ini, roh-roh jahat yang muncul seketika menjadi bersemangat. Gelombang ratapan hantu dan lolongan serigala naik dan turun. Serap, serap sebanyak yang kamu bisa melihat langit yang penuh dengan roh jahat, ekspresi Wang Chen sedingin es saat dia mendengus. Dengan keteraturan ini, seluruh langit dan bumi menjadi gelisah. Di tengah suara siulan, gelombang energi yin dimakan oleh roh jahat yang tak ada habisnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, seluruh fena yin tampak bergetar. Setelah kegilaan ini, yin Mountain Brothers, yang berada di luar, dapat dengan jelas merasakan bahwa energi yin fain sepertinya telah melemah sekali lagi. Hal ini membuat mereka berdua cemas dan bingung. Namun, pada akhirnya keduanya tetap menahannya. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa semua ini benar-benar ulah Wang Chen? Bagaimana mereka bisa tahu apa tujuan Wang Chen? Keraguan dan keraguan raguan di hati mereka telah menyebabkan mereka kehilangan kesempatan terbaiknya. Ledakan. 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 Suara gemuruh tidak ada habisnya. Seluruh fena yin tampaknya berada di ambang kehancuran. Gelombang demi gelombang roh jahat tertukar. Setiap gelombang roh jahat menyerap energi yang cukup hingga mereka tidak dapat lagi menyerapnya. Hanya dengan begitu mereka akan ditukar. Tanpa disadari, dalam keadaan seperti itu, roh jahat di token 10 ribu hantu Wang Chen telah meningkat lebih dari satu tingkat. Hal ini terutama berlaku untuk roh jahat yang tak ada habisnya di luar kota Yan. Roh-roh jahat itu relatif lemah, tetapi di bawah nutrisi energi yin, kekuatan mereka meningkat pesat. Tiga hari lagi berlalu, dan roh-roh jahat terserap dengan gila-gilaan. Pada hari ketiga, ketika gelombang terakhir roh jahat telah menyerap cukup energi, Wang Chen akhirnya berhenti. Dan juga karena gelombang serapan gila roh jahat inilah kekuatan yin-fein yang awalnya kelas atas sebenarnya dikurangi menjadi kekuatan yin-fein kelas menengah. Di bawah sisa jiwa Raja Ilahi, 10 ribu token hantu, dan melahap roh-roh jahat yang tak ada habisnya, Vena yin sebenarnya berada di ambang kehancuran. Energi yin sangat berkurang. Hal ini membuat Wang Chen semakin percaya diri. Pergi. Saat ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dengan mendengus dingin, dia berlari menuju bagian terdalam dari Vena yin. Dengan dukungan tubuh yang kuat, perlindungan garis darah bela diri ilahi dan api rosevins, kekuatan kekacauan dan bayi reinkarnasi, dan bahkan bantuan token 10 ribu hantu, kali ini, Wang Chen seperti pisau panas yang menembus mentega. Dalam satu tarikan napas, dia berlari ke bagian terdalam dari Vena yin. Ketika Wang Chen hampir mencapai batasnya lagi, dia akhirnya mencapai batas Vena yin. Itu adalah. Di bagian terdalam dari Vena yin, mata Wang Chen membelalak. Ini karena apa yang dilihatnya sebenarnya adalah kristal putih bersih tanpa cacat. Pada saat ini, kristal itu benar-benar mengeluarkan arus dingin yang mematikan. Seolah-olah itu murni dan tidak dapat diganggu-gugat. Seolah-olah itu begitu sempurna hingga membuat orang tersipu malu. Bahkan Wang Chen, yang berdiri beberapa meter darinya, mau tidak mau merasa bahwa dia tidak dapat menahan hawa dingin yang mengerikan. Intuisi Wang Chen memberitahunya bahwa disinilah inti Vena yin berada. Itu adalah hal terpenting dari Vena yin. Astaga, ini masalahnya. Aku tidak menyangka Vena yin ini akan menghasilkan hal yang menantang surga. Saat Wang Chen masih sok, teriakan terkejut datang. Itu adalah jiwa dari 10.000 token hantu. Pada saat ini, jiwa muncul di samping Wang Chen dan melihat biok putih tanpa cacat di depannya dengan mata terbelalak. Pada saat ini, 10.000 token hantu bahkan kehilangan ketenangannya. Hal ini membuat Wang Chen merasa semakin aneh. Apa ini? Menekan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya, Wang Chen melihat jiwa dari 10.000 token hantu dan bertanya. Sesuatu yang bisa membuat jiwa 10.000 token hantu kehilangan ketenangannya jelas bukan barang biasa. Terlebih lagi, sepertinya jiwa dari 10.000 token hantu mengenali benda ini. Nak, kamu telah mendapatkan jackpot. Kali ini, saya benar-benar mendapatkan jackpot. Hahaha, cepat, cepat simpan benda itu. Sial, ini menantang surga. Sebenarnya ada hal seperti itu. Entah berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk menyeduhnya. Vena yin tingkat tertinggi, seperti yang diharapkan dari sesuatu yang hanya bisa dibuat dari Vena yin tingkat tertinggi. Mendengar pertanyaan Wang Chen, jiwa token 10.000 hantu kehilangan ketenangannya dan tertawa terbahak-bahak. Tariannya cukup untuk menunjukkan kegerahan jiwa 10.000 token hantu. Apa ini? Dihadapkan pada kegembiraan jiwa token 10.000 hantu, Wang Chen buru-buru bertanya. Kristal es neraka. Benda ini disebut Kristal es neraka. He he, disinilah inti dari Vena yin berada. Bolehkah saya memberitahu Anda bahwa Vena yin tingkat tertinggi ini menantang surga? Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk menyeduh Kristal es neraka yang sangat berharga ini? Bolehkah saya memberitahu Anda bahwa Kristal es neraka ini mewakili Vena yin ini? Bolehkah saya memberitahu Anda bahwa saya dimurnikan dari Kristal es neraka yang ukurannya hanya setengah kepalan tangan? Jiwa dari 10.000 token hantu berkata dengan keras. Apa? Mendengar kata-kata jiwa dari 10.000 token hantu, tubuh Wang Chen tidak bisa menahan gemetar hebat. Dia mengira Kristal putih ini sangat tidak biasa, tapi dia tidak menyangka akan menjadi tidak biasa ini. Meskipun kata-kata jiwa dari 10.000 token hantu tidak mudah untuk dipahami, itu sudah cukup untuk dipahami oleh Wang Chen. Kristal es neraka ini mewakili Vena yin tingkat tertinggi. Juga, harta karun yang menantang surga seperti token 10.000 hantu dimurnikan dari Kristal es neraka seukuran setengah kepalan tangan. Seberapa besar Kristal es neraka di depannya? Kristal es neraka ini sebenarnya sebesar kepala orang dewasa. Apa maksudnya ini? Wang Chen bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahuinya. Cepat, singkirkan benda ini. Ketika saatnya tiba, kita akan memiliki bahan untuk menyempurnakan 10.000 token hantu. Ini adalah bahan terbaik. Awalnya, saya khawatir tentang bahan apa yang perlu Anda temukan untuk menyempurnakannya dengan lebih baik sehingga saya bisa menembus batas saya. Sekarang aku punya benda ini, menembus batasku bukanlah masalah sama sekali. Bahkan bisa mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Haha, cepat, simpan. Kalau begitu kita akan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah Kristal es neraka ini disingkirkan, Fena Yin akan dihancurkan. Saudara Yin San, tunggu saja. Melihat Wang Chen dalam keadaan kaget, jiwa token seribu hantu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Itu terlalu bersemangat. Pada saat ini, jiwa dari 10.000 token hantu tidak sabar untuk menerkam Kristal es seukuran kepala. Namun, sayangnya itu hanyalah jiwa. Tidak peduli betapa bersemangatnya dia, tidak ada yang bisa dilakukannya. Namun, Wang Chen mampu melakukannya. Jiwa dari 10.000 token hantu takut sesuatu akan terjadi, jadi ia buru-buru mendesak Wang Chen untuk menyingkirkan benda yang menantang surga ini. Apa keuntungan terbesar setelah datang ke Fena Yin ini? Itu bukanlah evolusi bayi reinkarnasi Wang Chen, pemulihan jiwa token 10.000 hantu, atau pemulihan sisa jiwa Raja Ilahi. 2842 Sial, apa yang terjadi? Mengapa Yin Ki turun drastis? Bajingan, ya Tuhan, tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Ini, ini telah turun dua tingkat. Apa yang dilakukan bajingan Wang Chen itu? Dia sebenarnya, benar-benar turun ke Yin Meridian kelas menengah. Sementara Wang Chen sangat bersemangat dengan kristal es neraka, Yin San bersaudara tidak bisa lagi duduk diam di dunia luar. Sudah enam hari sejak mereka menemukan Yin Meridian. Selama enam hari terakhir, setiap hari merupakan bentuk penyiksaan bagi kedua bersaudara tersebut. Mereka dapat dengan jelas merasakan perubahan pada Yin Meridian setiap hari. Namun, mereka masih menyimpan sedikit harapan dan keraguan saat menunggu. Enam hari berlalu dalam sekejap mata. Waktu berlalu seperti setahun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa enam hari ini seperti satu tahun bagi mereka. Tiga hari pertama mungkin bisa ditanggung, tapi tiga hari berikutnya sungguh menyiksa. Itu cukup untuk membuat satu orang runtuh. Akhirnya, pada saat ini, kedua bersaudara itu tidak dapat lagi menahan siksaan seperti itu. Mata mereka merah, wajah mereka garang, dan terengah-engah seperti banteng. Kedua bersaudara itu hampir menjadi gila. Apa yang dilakukan Wang Chen? Ini adalah Yin Meridian kelas atas. Apa yang dilakukan Wang Chen dalam Meridian Yin sehingga kekuatan Meridian Yin berkurang dua tingkat? Seberapa menantang surga penyerapan dan penghancurannya? Tidak, kakak, kita harus masuk. Sialan, aku tidak peduli lagi. Apa Wang Chen? Omong kosong asteris T Wang Chen. Brengsek, orang ini bukan manusia. Jika kita membiarkannya melanjutkan, Yin Meridian akan hancur total. Pada saat itu, benda itu mungkin juga dihancurkan sepenuhnya oleh Wang Chen. Kita harus masuk. Yuling menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya. Dia menatap Yuhun dan berkata dengan keras. Seolah-olah orang tuanya baru saja dibunuh. Yuling hampir menjadi gila. Baiklah, ayo masuk dan lihat. Akhirnya Yuhun tidak menghentikan Yuling kali ini. Yuhun tidak tahan lagi. Jejak kegelisahan menyebar di hatinya. Mereka benar-benar meremehkan Wang Chen. Wang Chen terkutuk ini benar-benar mampu melakukan apa saja. Pergi. Yuhun dengan cepat berkata. Kedua bersaudara itu melintas dan hendak memasuki gua. Mereka tidak peduli lagi tentang Wang Chen. Paling-paling, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Apakah dia benar-benar takut pada Wang Chen? Mungkinkah hanya karena Wang Chen ada di dalam, mereka hanya bisa menonton. Ledakan. Namun, ketika kedua bersaudara itu akhirnya mengambil keputusan, terdengar suara gemuruh yang keras. Di tengah gemuruh, seluruh tanah berguncang. Bagaimana ini mungkin? Kedua bersaudara itu, yang hendak bergegas ke Fenayin, berhenti dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Yin Qi. Yin Qi sebenarnya, benar-benar lenyap. Seru Yu Ling dengan wajah pucat. Bahkan, ada sedikit getaran dalam suara Yu Ling saat itu. Dia tidak tahu apakah itu karena kegembiraan, kemarahan, atau keheranan. Sialan. Yin Qi. Yin Qi benar-benar menghilang. Fenayin. Sedang runtuh. Bajingan. Wang Chen mengerti. Kristal es neraka pasti telah diambil oleh Wang Chen. Ekspresi Yu Hun berubah drastis saat itu. Melihat tanah yang runtuh dengan cepat, melihat ke langit yang penuh debu dan merasakan Yin Qi yang menghilang, Yu Hun hampir pingsan. Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Rambut Yu Hun dan Yu Ling berdiri tegak saat mereka meraum marah. Mereka tidak peduli tentang hal lain. Bahkan jika Fenayin akan runtuh, kedua bersaudara itu bertekad untuk membunuh Wang Chen. Mereka bergegas menuju Fenayin yang runtuh tanpa mempedulikan hal lain. Ah, Bajingan. Namun tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh yang menyayat hati dan membelah paru-paru. Wang Chen, aku bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak membunuhmu. Raungan marah lainnya terdengar. Ledakan. 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 Di tengah serangkaian suara gemuruh, dua sosok keluar dari awan debu yang tak berujung. Bukankah mereka Yu Hun dan Yu Ling yang menyerbu ke dalam Fenayin? Mereka sudah terlambat. Ketika Fenayin runtuh, mereka bergegas ke Fenayin tanpa mempedulikan hal lain. Dengan kekuatan mereka yang dahsyat, bagaimana keruntuhan seperti itu bisa mengancam kehidupan kedua bersaudara itu. Namun, ketika mereka bergegas ke bagian terdalam dari reruntuhan, mereka menjadi gila. Tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada Wang Chen, tidak ada Kristal Es Neraka. Bahkan tidak ada jejak Yin Qi yang tersisa. Semuanya hilang. Fenayin tertinggi telah berubah menjadi reruntuhan. Kedua bersaudara itu telah menunggu berhari-hari untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan, namun mereka gagal bahkan sebelum mereka dapat melakukannya. Bagaimana mungkin Yuhun dan Yuling tidak menjadi gila? Wang Chen. Semua ini dilakukan oleh Wang Chen. Sayangnya, mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan Wang Chen sekilas. Ah 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 ah. Yuhun dan Yuling tidak bisa melampiaskan amarahnya dan mereka hanya bisa mengaum dengan ganas di reruntuhan. Pada saat ini, mereka seperti binatang buas yang terluka parah. Mata mereka merah, dan wajah mereka bengkok. Bajingan, kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah melampiaskannya dalam waktu yang lama, Yuling perlahan menjadi tenang dan bertanya pada Yuhun. Marah. Dia mencoba menahan amarahnya, tapi suaranya masih bergetar. Dia tidak hanya marah, dia juga takut. Kemarahan datang dari Wang Chen, namun ketakutan datang dari keluarga. Berapa banyak upaya yang dilakukan keluarga mereka untuk membawa mereka ke Kota Yan kali ini? Apa tujuan mereka datang ke Kota Yan kali ini? Mereka tahu betul. Keluarga itu ada di sini untuk Hell Eyes Crystal. Keluarga bahkan sudah lama mempersiapkan kristal es neraka. Namun kini, mereka gagal di saat-saat terakhir. Bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini kepada keluarga? Seberapa marahkah keluarga tersebut? Berapa banyak kemarahan yang harus mereka tanggung? Yuling tidak berani membayangkan. Bunuh Wang Chen. Kita harus membunuh Wang Chen dan mengambil kembali kristal es neraka. Jika tidak, kami akan dihukum berat saat kembali ke keluarga. Yuhun bergidik memikirkan hukuman klan. Dia berkata dengan kejam. Tidak ada pilihan lain. Mereka hanya bisa memburu Wang Chen. Tapi kami tidak tahu di mana Wang Chen berada. Yuling berkata dengan getir. Itu adalah masalah terbesar saat ini. Jika mereka dapat menemukan Wang Chen, apakah mereka masih harus melalui banyak masalah? Mereka dapat melakukannya dengan cara apapun. Selama mereka bisa membunuh Wang Chen, mereka akan melakukannya dengan cara apapun. Tapi sekarang, Wang Chen tidak ditemukan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana Wang Chen meninggalkan tempat ini. Apalagi yang bisa mereka lakukan dalam keadaan seperti itu. Kota Yan sangat luas, bagaimana mudahnya memburu Wang Chen. Dia pasti ada di sana. Kolam reinkarnasi. Jika ada tempat di kota Yan yang pasti akan dikunjungi Wang Chen, itu pasti kolam reinkarnasi. Kolam reinkarnasi. Di sana, ada harta karun tertinggi. Ahli yang tak terhitung jumlahnya datang ke tempat ini untuk mendapatkan harta karun itu. Tidak mungkin Wang Chen tidak mengetahuinya, dia pasti akan pergi ke sana. Ekspresi Yuhun berubah dan dia berkata dengan garang. Mereka harus mengakui bahwa Yuhun benar. Kolam reinkarnasi adalah tempat paling populer di kota Yan. Misalnya, Fenayin di sini tidak begitu berharga bagi kebanyakan orang. Karena Fenayin hanya berguna bagi roh jahat, tetapi tidak berguna bagi orang biasa. Hanya keluarga Yuh di Gunung Yin yang membutuhkannya. Berapa banyak orang yang mengetahui keberadaan Kristal Es Neraka itu? Mengetahui keberadaan Kristal Es Neraka, berapa banyak orang yang bisa mendapatkannya? Wang Chen pasti menggunakan beberapa metode untuk mencapai bagian terdalam dari Kristal Es Neraka. Jadi, itu hanya kebetulan saja. Namun, banyak ahli pasti akan pergi ke kolam reinkarnasi. Wang Chen tidak terkecuali. Yuhun bersumpah. Sayangnya, yang Yuhun tidak ketahui adalah Wang Chen bahkan tidak mengetahui tentang kolam reinkarnasi. Bagaimana ekspresi Yuhun jika dia mengetahuinya? Baiklah, sialan kolam reinkarnasi. Keluarga ku tidak ingin kami berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan kolam reinkarnasi. Misi kami adalah Fenayin, tapi sepertinya kami tidak punya pilihan selain terlibat. Brengsek, aku akan mencabik-cabik Wang Chen. Yuh Ling, yang tidak mengetahui situasi Wang Chen, menganggup dengan keras setelah mendengar kata-kata Yuhun. Itu benar, kolam reinkarnasi adalah tempat yang pasti akan dikunjungi Wang Chen. Ada banyak ahli di sana, bukan? Yuh bersaudara pada awalnya tidak ingin terlibat, tetapi sekarang mereka punya pilihan. Meskipun mereka tahu tempat itu berbahaya, mereka tidak punya pilihan selain ikut terlibat. Hai! Dengan pemikiran ini, kedua bersaudara itu menarik nafas dalam-dalam, saling bertukar pandang, dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Ada pun Fenayin. Meridian Yin ini telah hancur total. Itu bahkan bukan Fenayin tingkat rendah. Ini adalah gurun, apa gunanya mereka tinggal di sini? Membunuh Wang Chen adalah prioritas utama mereka. Hah, hah, hah. Sementara Yin San bersaudara sangat marah, Wang Chen, yang berada ratusan mil jauhnya, terengah-engah. Wajah Wang Chen dipenuhi kegembiraan. Kesuksesan. Melihat Raja Pengobatan, Wang Chen tersenyum. Itu benar, Wang Chen meminjam bantuan Raja Pengobatan untuk melarikan diri dari Fenayin yang runtuh dan menghindari Yin bersaudara. Itu bukan karena Wang Chen takut pada mereka, tetapi karena situasi saat itu tidak memungkinkan Wang Chen untuk bertemu mereka. Kristal es neraka akhirnya jatuh ke tangan Wang Chen. Untuk mendapatkan Kristal es neraka, Wang Chen membayar mahal. Namun, sepertinya semua itu sepadan, bukan. Dengan sepotong Kristal es neraka itu, Wang Chen percaya bahwa dia akan mampu melakukan banyak hal. Tidak heran keluarga Yin Mountain Yu sangat menghargainya. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi kedua bersaudara dari keluarga Gunung Yin Yu sekarang. 2843. Wang Chen sedang dalam suasana hati yang baik setelah berhasil melarikan diri dari Fenayin yang runtuh dan menghindari kejaran Yin bersaudara. Setidaknya, dia mendapat banyak keuntungan kali ini, bukan. Terutama Kristal es neraka besar yang dia peroleh pada akhirnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah jalur kehidupan seluruh Fenayin, dan sangat jarang melihatnya bahkan dengan seribu koin emas. Itu bisa dianggap sebagai harta karun. Faktanya, ini adalah peluang yang sangat besar. Sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menyempurnakan 10 ribu token hantu setelah meninggalkan Kota Yan. Pada saat itu, 10 ribu token hantu bahkan bisa melampaui puncak sebelumnya. Seberapa kuatkah klon Wang Chen? Ada juga sisa jiwa Raja Ilahi. Begitu dia memiliki kesempatan untuk memperbaikinya, keuntungan Wang Chen tidak dapat digambarkan. Dua keuntungan ini cukup membuat seseorang menjadi gila. Selain itu, Wang Chen mendapatkan lebih banyak keuntungan. Evolusi bayi reinkarnasi adalah yang pertama. Keuntungan ini tidak kalah dengan keuntungan lainnya. Di permukaan, kekuatan Wang Chen tampaknya tidak meningkat banyak karena evolusi bayi reinkarnasi. Namun, Wang Chen tahu bahwa dia telah memperoleh banyak manfaat seiring evolusi bayi reinkarnasi. Manfaat dalam semua aspek. Faktanya, di bawah baptisan energi Yin yang kejam, kekuatan Wang Chen juga telah membuat terobosan. Kekuatan bertarungnya saat ini sebanding dengan seorang kultifator yang telah dikultifasikan kembali sebanyak 5 kali. Dia mungkin tidak kalah dengan seorang kultifator biasa yang telah dikultifasi ulang sebanyak 6 kali. Bagaimana mungkin suasana hati Wang Chen tidak baik ketika memikirkan semua keuntungan ini? Gao Zhan. Jika dia bertemu klon Gao Zhan lagi, Wang Chen tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan, bukan? Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Yin bersaudara tidak akan menyerah begitu saja. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa menemukanku sekarang. Wang Chen berpikir sendiri sambil menarik kembali pikirannya. Keluarga Yin Mountain Yu tidak akan menyerah begitu saja setelah menderita kerugian yang begitu besar. Hal ini terutama berlaku untuk Yin San bersaudara. Mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Mereka seharusnya sedang marah saat ini. Mereka pasti ingin sekali menemukannya dan membunuhnya, bukan? Sayangnya, Wang Chen tidak memberi mereka kesempatan seperti itu. Adapun setelah meninggalkan kota Yan. Jika keluarga Yin Mountain Yu benar-benar ingin datang, biarlah. Karena tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menjadi musuh, mengapa Wang Chen harus berkonflik? Jika mereka ingin melawan, mereka akan melawan. Jika keluarga Yin Mountain Yu berani menyerang keluarga Wang, Wang Chen tidak akan keberatan memberi mereka pelajaran menyakitkan lagi. Jika ada kesempatan, Wang Chen tidak akan keberatan mencabut mereka. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkilat dingin. Kamu dilahirkan untuk mencari air reinkarnasi, kan? Penulis 10 ribu hantu seharusnya terasa cukup baik. Itu ada di depan. Setelah benar-benar mengingat kembali pikirannya, Wang Chen menyadari bahwa tugas terbesarnya kali ini adalah menghadapinya. Air reinkarnasi adalah hal terpenting bagi Wang Chen selama perjalanannya ke kota Netherworld. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Wang Chen sudah mengetahui lokasi air reinkarnasi. Terutama setelah menerima konfirmasi dari jiwa artefak miriat Ghost Token, Wang Chen merasa lebih percaya diri. Ayo pergi. Kedepan, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, sosoknya melesat ke depan. Wang Chen, saya tidak percaya Anda tidak akan datang ke tempat ini. Huff, kolam reinkarnasi akan segera dibuka. Kali ini, ini akan menjadi kuburanmu. Mata Gao Zhan bersinar dengan niat membunuh saat dia menatap danau di depannya. Kolam reinkarnasi. Benar sekali, danau di depan Gao Zhan adalah kolam reinkarnasi yang legendaris. Malam ini, kolam reinkarnasi akan terbuka dan menarik gelombang pasang yang hanya terjadi sekali dalam seratus tahun. Ketika saatnya tiba, sebuah jalan akan terbuka menuju dasar danau. Jika seseorang dapat memasuki jalur ini dan mengikutinya hingga ke bagian terdalam danau, mereka akan memperoleh peluang yang tak terbayangkan. Rumor mengatakan bahwa kotayan akan terbuka setiap 99 tahun sekali dalam siklus reinkarnasi. Pembukaan kali ini benar-benar berbeda dari biasanya yang terjadi setiap 9 tahun sekali. Kali ini, hati reinkarnasi akan dibuat di bawah kolam reinkarnasi, yang membutuhkan waktu seratus tahun untuk dibuat. Manfaat yang bisa diberikan oleh hati reinkarnasi cukup membuat orang iri. Karena jika seseorang dapat memurnikan hati reinkarnasi, itu berarti seseorang dapat memperoleh kesempatan untuk berkultivasi kembali. Lebih jauh lagi, jika seseorang berkultivasi hingga batasnya, dengan bantuan hati reinkarnasi, mereka dapat mencapai kesempurnaan dan menjadi dewa surgawi, atau bahkan raja yang saleh. Seberapa menggodakah hal ini bagi banyak ahli. Dan hanya ada satu jantung reinkarnasi setiap 99 tahun. Selama jutaan tahun terakhir, sangat sedikit orang yang memperoleh hati reinkarnasi seperti itu. Oleh karena itu, kali ini, hati reinkarnasi menarik rasa iri banyak orang. Itu cukup membuat orang menjadi gila. Itu bukan hanya jantung reinkarnasi. Konon ada tanah reinkarnasi di dasar danau. Jika seseorang dapat masuk ke tanah reinkarnasi dan memperoleh kesempatan untuk bercocok tanam di sana, mereka akan memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Tujuan Gaozan tentu saja sama. Bukan hanya Gaozan. Kali ini, masih banyak ahli lainnya. Misalnya, Tuan Muda Ketiga yang sangat diwaspadai Gaozan. Dia juga datang. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Namun, sebelum ini, Gaozan bersumpah akan membunuh Wang Chen. Dalam sekejap mata, hampir setengah bulan telah berlalu sejak dia memasuki kota Yan. Selama ini, Gaozan terus mencari keberadaan Wang Chen. Sayangnya, seberapa luas kota Yan, tanpa petunjuk apapun, mencari Wang Chen seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Gaozan masih belum menerima kabar apapun tentang Wang Chen. Gaozan tidak bisa menahan amarahnya. Namun, Gaozan tidak putus asa. Sebuah peluang ada tepat di depannya. Karena Wang Chen datang ke kota Yan, dia pasti akan datang ke kolam reinkarnasi. Gaozan harus menunggu di sini dengan tenang. Wang Chen. Apakah dia bisa melarikan diri dariku kali ini? Bibir Gaozan membentuk seringai haus darah. Kamu ingin membunuh Wang Chen? Saat Gaozan menyeringai, sebuah suara dingin terdengar. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan sosok Gaozan membeku sesaat. Dia terlalu familiar dengan suara ini. Faktanya, suara ini membuat Gaozan sangat ketakutan. Pemilik suara ini adalah Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga. Gaozan berhenti, menarik nafas dalam-dalam, dan menoleh untuk melihat Tuan Muda Ketiga yang berdiri di belakangnya. Ekspresi Gaozan berubah jelek. Dulu, meski Gaozan dan Tuan Muda Ketiga tidak punya dendam, hubungan mereka tidak terlalu baik. Terutama ketika keduanya adalah jenius pavilion pembantaian naga saat itu, tidak dapat dihindari bahwa akan ada konflik. Namun konflik-konflik tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Namun, segalanya berbeda sekarang. Gaozan sekarang seperti anjing liar, sementara Tuan Muda Ketiga masih tinggi dan perkasa. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Gaozan sekarang setelah dia bertemu Tuan Muda Ketiga. Yang membuat Gaozan semakin khawatir adalah apa yang akan dilakukan Tuan Muda Ketiga. Di mana orang-orang dari pavilion pembantaian naga. Kali ini, Tuan Muda Ketiga bukan satu-satunya dari pavilion pembantaian naga yang memasuki kota yan. Kita bertemu lagi. Tuan Muda Ketiga tersenyum tipis saat melihat ekspresi jelek Gaozan. Kamu ingin membunuh Wang Chen. Saya mendengar bahwa Anda kehilangan banyak muka. Pavilion pembantaian naga. He he, kamu telah kehilangan seluruh wajah pavilion pembunuh naga. Tuan Muda Ketiga tetap tenang saat melihat ekspresi serius Gaozan. Namun, ketika dia menyebut Wang Chen, ekspresi Tuan Muda Ketiga sedikit berubah. Ada sedikit rasa dingin di matanya yang sulit dideteksi. Huff, apa hubungannya denganmu? Aku akan membunuh Wang Chen. Ekspresi Gaozan menjadi gelap ketika dia mendengar ejekan Tuan Muda Ketiga. Jika kamu bisa membunuhnya, kamu pasti sudah melakukannya terakhir kali, kan? Sayangnya, Anda tidak melakukannya. Wajah Tuan Muda Ketiga penuh dengan rasa jijik. Berengsek. Wajah Gaozan berkerut ketika bagian yang sakit ditusuk. Dia terbakar amarah. Namun, dia menghadapi Tuan Muda Ketiga. Tidak peduli betapa marahnya dia, apa yang bisa dia lakukan. Bertarung dengan Tuan Muda Ketiga. Gaozan tidak percaya diri. Apalagi saat kolam reinkarnasi hendak dibuka. Apa yang kamu inginkan? Gaozan bertanya tanpa ekspresi setelah menarik nafas dalam-dalam. Pada akhirnya, ia berhasil meredam amarah di hatinya. Situasinya lebih kuat dari dia. Dia harus menerima situasinya. Aku, katakan padaku, bukankah aku harus membunuhmu sekarang? Anda tahu bahwa tindakan Anda telah mempermalukan pavilion pembantayan naga. Orang-orang tua itu sangat marah. Mereka ingin membunuhmu. Sekarang setelah saya menemukannya, jika saya tidak melakukan sesuatu. Bibir Tuan Muda Ketiga membentuk senyuman lucu saat dia berbicara. Rambut Gaozan berdiri tegak saat mendengar kata-kata itu. Apakah Tuan Muda Ketiga benar-benar akan mengambil tindakan? Buk-buk-buk. Gaozan dengan cepat mundur beberapa langkah dan memandang Tuan Muda Ketiga dengan hati-hati setelah membuat jarak antara dia dan Tuan Muda Ketiga. Takut. Tuan Muda Ketiga tertawa saat melihat reaksi Gaozan. Jadi, ada suatu hari ketika Gaozan juga takut. Cek-cek-cek, orang memang berubah. Apa yang kamu inginkan? Ekspresi Gaozan menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga mulai bergerak. Mungkin itulah yang dipikirkan Gaozan pada awalnya. Namun, Gaozan merasa ada yang tidak beres. Sepertinya, Tuan Muda Ketiga memiliki makna yang lebih dalam. Apa yang dia inginkan? Apa yang perlu dia lakukan? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Meskipun aku tidak keberatan membunuhmu. Tapi aku sedang tidak mood. Jika tidak, apakah kamu pikir kamu bisa berdiri di sisiku? Anda bukan tandingan saya sekarang. Jika kamu keluar dengan tubuh aslimu, kamu mungkin memiliki kekuatan untuk melawanku sekarang. Namun, itu hanya akan menjadi perjuangan untuk waktu yang lebih lama. Adapun kamu, Anda tidak punya hak. Tuan Muda Ketiga mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Tuan Muda Ketiga tidak berekspresi. Pada saat ini, seolah-olah dia sedang menyatakan fakta sederhana yang sangat sederhana. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku ingin kamu melakukan satu hal. Anggap saja itu uang untuk membeli hidup Anda. Tuan Muda Ketiga berkata dengan dingin tanpa menunggu Gao Zan marah. Dia menatap Gao Zan seolah matanya menembus hati Gao Zan. Tubuh Gao Zan bergetar hebat dan dia mengeluarkan keringat dingin. Satu syarat, satu hal. Apa yang Tuan Muda Ketiga ingin dia lakukan? Apa yang dia ingin dia lakukan dengan kekuatannya? Gao Zan bingung. Entah kenapa, nama Wang Chen muncul di benak Gao Zan. Mungkinkah apa yang Tuan Muda Ketiga ingin dia lakukan ada hubungannya dengan Wang Chen? Namun, dengan kekuatan Tuan Muda Ketiga, dia bisa menghancurkan Wang Chen semudah menghancurkan seekor semut. Apa yang dia ingin dia lakukan? 2.844 Gao Zan sedikit terkejut dengan kata-kata tiba-tiba Tuan Muda Ketiga. Dengan kekuatan Tuan Muda Ketiga, adakah yang tidak bisa dia lakukan? Apa lagi yang perlu dia lakukan? Orang lain mungkin tidak mengetahui kekuatan Tuan Muda Ketiga. Namun sebagai seseorang yang tumbuh bersama Tuan Muda Ketiga dan bersaing dengannya selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Gao Zan tidak mengetahui seberapa kuat Tuan Muda Ketiga. Gao Zan tidak tahu seberapa kuat Tuan Muda Ketiga sekarang. Tapi dia yakin Tuan Muda Ketiga benar-benar kuat, lebih kuat darinya. Tuan Muda Ketiga mungkin tidak dapat menemukan pasangan yang cocok di seluruh medan perang. Apa yang tidak bisa dilakukan orang seperti itu? Faktanya, jika mereka memperjuangkannya, Tuan Muda Ketiga pasti akan menang dengan kekuatannya sendiri. Hati reinkarnasi mungkin akan jatuh ke tangan Tuan Muda Ketiga. Dia pasti bisa memasuki tanah reinkarnasi. Dalam keadaan seperti itu, bantuan apalagi yang dia perlukan? Atau apakah dia khawatir akan ada lebih banyak orang yang menimbulkan masalah? Tapi apakah harga dirinya akan membiarkan dia melepaskan harga dirinya dan meminta Gao Zan membantunya? Semua ini terasa mustahil. Tidak ada yang lebih mengenal Tuan Muda Ketiga selain Gao Zan. Ini adalah orang yang terlalu sombong. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Setelah ekspresinya berubah, Gao Zan menarik nafas dalam-dalam, memandang Tuan Muda Ketiga, dan bertanya. Penjara Wang Chen Tentu saja, yang terbaik adalah dia tidak mati. Bahkan jika aku membunuhnya, jiwanya akan menjadi milikku. Atau lebih tepatnya, segala sesuatu yang menjadi milik Wang Chen harus diserahkan kepada saya. Anda bertanggung jawab untuk membunuhnya. Ini juga merupakan kesempatan bagi Anda untuk menebus diri Anda sendiri. Benarkan. Tuan Muda Ketiga berkata dengan penuh minat. Merasa. Mata Gao Zan membelalak saat mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga. Kenapa aku, Wang Chen? Sepertinya Wang Chen hanyalah seekor semut di matamu. Anda membutuhkan saya untuk melakukannya. Gao Zan menyipitkan matanya. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Apa motif Tuan Muda Ketiga? Apa yang dia coba lakukan? Kamu tidak perlu tahu kenapa aku melakukan ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu bisa hidup jika melakukan ini. Anda hanya perlu tahu bahwa Anda dapat kembali ke pavilion pembantaian naga. Adapun alasan saya memilih Anda, itu karena Anda membutuhkan kesempatan ini. Anda juga harus membunuh Wang Chen, bukan? Tuan Muda Ketiga berkata sambil tersenyum tipis. Kembali ke pavilion pembantaian naga. Gao Zan menyipitkan matanya mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga. Harus dikatakan bahwa jika membunuh Wang Chen dapat menghapus semua kesalahan sebelumnya dan memungkinkan dia kembali ke pavilion pembantaian naga, itu akan menjadi godaan besar. Gao Zan mau tidak mau tergoda. Baiklah, saya berjanji kepadamu. Setelah merenung sejenak, Gao Zan setuju. Apakah dia punya pilihan sekarang? Tidak, dia tidak punya pilihan. Bukankah Tuan Muda Ketiga menginginkan jiwa Wang Chen dan yang lainnya? Paling-paling, itu adalah sisa jiwa God King yang diperoleh Wang Chen dari Desolates Pes. Berikan padanya. Selama dia bisa kembali ke pavilion pembantaian naga, lalu bagaimana jika dia memberikan segalanya kepada Tuan Muda Ketiga? Meski tergoda, Gao Zan bisa saja menyerah. Lebih-lebih lagi, benda itu sangat sulit untuk dipegang dan dilukai. Tapi, pavilion pembantaian naga tidak akan melepaskan sisa jiwa yang menentang surga itu. Tuan Muda Ketiga ingin memakannya. Dia juga ingin melihat apakah dia mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Gao Zan, sebaliknya. Jika dia benar-benar memakannya sendirian, itu akan menjadi akhir hidupnya. Dia tidak hanya tidak bisa kembali ke pavilion pembantaian naga, tapi dia juga harus menghadapi pengejaran yang lebih mengerikan. Selama kurun waktu ini, Gao Zan telah melihat banyak hal. Pada saat ini, kondisi Tuan Muda Ketiga tidak diragukan lagi sangat baik. Sudut bibir Gao Zan terangkat saat dia menyetujui persyaratan Tuan Muda Ketiga. Ada pun motif Tuan Muda Ketiga. Mungkin dia meremehkan Wang Chen dan merasa bahwa menyerangnya adalah sebuah penghinaan. Atau mungkin dia punya rahasia yang tak terkatakan. Ini tidak penting lagi. Gao Zan tidak perlu tahu banyak. Musuh dari musuhku adalah temanku. Sekarang, dia berteman dengan Tuan Muda Ketiga. Bukankah itu benar? He he, selamat bekerja sama denganmu. Ingat, Anda tidak punya banyak waktu. Saya ingin Anda membawa Wang Chen ke sisi saya sebelum tanah reinkarnasi dibuka. Anda harus tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir Anda. Melihat Gao Zan menyetujui persyaratannya, Tuan Muda Ketiga menganggup puas. Seperti yang diharapkan. Karena Gao Zan tidak punya pilihan lain. Aku akan menunggu kabar baikmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tuan Muda Ketiga berbalik dan pergi. Saat Tuan Muda Ketiga pergi, beberapa orang dari pavilion pembantaian naga, yang telah mendekati mereka, diam-diam mundur ke segala arah. Semua ini sangat terselubung. Sebelumnya, Gao Zan bahkan tidak menyadarinya. Saat ini, dia hanya menyadarinya. Hal ini menyebabkan jantung Gao Zan berdebar kencang. Tanpa disadari, dia bermandikan keringat dingin. Jadi, dia baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Jadi, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Jika dia baru saja menolak Tuan Muda Ketiga, dia mungkin akan berubah menjadi debu dan menghilang bersama angin. Hal ini menyebabkan Gao Zan tertawa getir. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Hingga sosok Tuan Muda Ketiga menghilang dari pandangannya, Gao Zan mendengus. Saya siap. Kali ini, aku tidak ingin ada yang salah. Tuan Muda Ketiga, yang telah menghilang dari pandangan Gao Zan, memandang beberapa sosok di depannya tanpa ekspresi. Jika Gao Zan ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa orang-orang ini sebenarnya berasal dari pavilion pembantayan naga. Selain itu, mereka semua adalah ahli yang sangat kuat di pavilion pembantayan naga. Mereka benar-benar datang ke sini. Faktanya, orang-orang ini sebenarnya merencanakan sesuatu dengan Tuan Muda Ketiga. Jika Gao Zan melihat adegan ini, pikirannya akan menjadi lebih rumit. Saya siap. Kali ini, tidak akan ada masalah apapun. Kami akan mendapatkan inti reinkarnasi. Adapun inti reinkarnasi. Huff, sekelompok orang bodoh. Jika mereka ingin pergi, biarkan saja. Target kami adalah alam rahasia reinkarnasi yang paling misterius. Begitu Tuan Muda Ketiga selesai berbicara, seorang pria parubaya yang berdiri di depannya mencipir. Sekte telah menyiapkan sumber daya yang cukup. Kita harus dapat menggunakan kesempatan ini untuk membuka alam rahasia reinkarnasi. Jika waktunya tiba, Tian Chen bisa masuk tanpa khawatir. Pria parubaya lainnya berkata dengan suara rendah. Ya, itu benar. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan kita. He he, sayang sekali inkarnasi Wang Chen telah tiba. Jika dia ada di sini, kita pasti bisa membuka alam rahasia dengan darah dan rohnya dan Tian Chen sebagai panduan. Jika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita harus mengeluarkan banyak energi. Seorang lelaki tua berkata dengan cemas. Alam rahasia reinkarnasi. Benar sekali, inilah tujuan sebenarnya dari pavilion pembantaian naga. Dengan kata lain, tujuan pavilion pembantaian naga sangat sederhana. Itu adalah kolam reinkarnasi. Terlebih lagi, itu semua untuk tuan muda ketiga. Rencana tuan muda ketiga tinggal selangkah lagi. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari kolam reinkarnasi, mereka pasti akan berhasil. Pada saat itu, pavilion pembantaian naga tidak akan bisa dihentikan. Namun, jika mereka benar-benar ingin mencapai hal ini, Wang Chen masih menjadi kuncinya. Inilah mengapa tuan muda ketiga meminta Gao Zhan untuk berurusan dengan Wang Chen. Mereka tidak punya waktu atau tenaga untuk berurusan dengan Wang Chen. Mereka perlu membuka alam rahasia. Mereka membutuhkan semangat dan darah Wang Chen. Wang Chen, dia pasti akan datang. Saya percaya padanya. Tuan muda ketiga berkata dengan percaya diri di hadapan kekhawatiran lelaki tua itu. Baiklah, ayo bersiap. Karena Gao Zhan telah menyetujui permintaan kita, mari kita kesampingkan dia dulu. Selama dia membunuh Wang Chen, semuanya akan baik-baik saja, bukan? Jika dia berani gagal kali ini, dia tidak perlu ada lagi. Biarkan dia tinggal di tempat ini. Tuan muda ketiga menarik nafas dalam-dalam dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia memandang tanpa ekspresi ke beberapa orang yang hadir. Operasi ini sangat penting bagi pavilion pembantaian naga. Bukankah itu lebih penting bagi Tuan muda ketiga? Faktanya, Tuan muda ketiga telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Sekarang hari ini telah tiba, Tuan muda ketiga tidak akan membiarkan masalah apapun. Karena itu, dia bahkan menyerah pada gagasan membunuh Wang Chen di kota Kian dan langsung menuju kota Yan. Untuk ini, Tuan muda ketiga telah mengambil semua harta yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Untuk ini, Tuan muda ketiga bahkan meminta Gao Zhan untuk mengambil tindakan. Jika mereka berhasil, semuanya akan sia-sia, bukan? Faktanya, hal yang sama juga terjadi pada kehendak surga. Jika Wang Chen tidak datang ke kota Yan, rencana ini akan sangat merepotkan. Namun, Wang Chen telah datang. Dia pasti akan muncul di kolam reinkarnasi. Ini adalah takdir, Wang Chen tidak bisa mengubahnya. Bibir Tuan muda ketiga membentuk senyuman dingin. Wang Chen, dia ditakdirkan untuk menjadi batu loncatannya. Dia pasti akan menginjak Wang Chen untuk mencapai puncak dan mendapatkan kejayaan tanpa akhir. Angin bersiul melewati telinganya. Tanpa disadari, hari sudah malam. Angin kencang bertiup dan hantu melolong. Seolah-olah ada banyak hantu jahat yang berkeliaran di antara langit dan bumi. Dalam kegelapan, sosok Wang Chen terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, di tengah malam, mata Wang Chen terbuka. Dingin. Ini adalah kesan pertama Wang Chen. Kabut tebal. Ini adalah hal pertama yang dilihat Wang Chen. Meski jaraknya beberapa ribu meter, Wang Chen masih bisa merasakan dinginnya datang dari depan dan masih bisa melihat lapisan kabut tebal yang menyelimuti bagian depan. Lapisan kabut tebal menutupi beberapa ribu meter di depan, memberikan kesan kabur. Bahkan sulit untuk melihat apa yang ada di balik kabut tebal. Hanya di bawah sinar bulan, ada beberapa riak di depannya. Ini sangat aneh. Ini dia. Melambat, mata Wang Chen menyipit saat dia bergumam. Kedepan, tubuh Wang Chen sedikit melengkung. Jika tidak ada yang salah, ini pasti tempat yang dicari Wang Chen. Di depannya ada air reinkarnasi yang dibutuhkan Wang Chen. Mengikuti aura yang terdeteksi oleh 10 ribu token hantu, Wang Chen akhirnya tiba di tempat ini. Merasakan aura datang dari depan, mata Wang Chen berbinar, dan dia merasa sedikit bersemangat. Dia akhirnya menemukan air reinkarnasi. Jika dia bisa mengumpulkan air reinkarnasi, perjalanan kekotaian ini akan dianggap sukses. Namun, meskipun dia sangat bersemangat, Wang Chen tidak menyerah sedikitpun. Terutama ketika dia secara samar-samar merasakan beberapa aura dengan roh ilahi yang kuat, itu membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Ada ancaman. Ini adalah naluri pertama Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen menghentikan langkahnya. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak maju. Haha, Wang Chen, kamu di sini. Saat Wang Chen berhenti dan merasakan ancaman, naluri Wang Chen menjadi kenyataan. 2845 Wang Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Kemudian, sesosok tubuh perlahan keluar dari kabut tebal. Seolah-olah surah telah keluar dari neraka. Sosok itu tampak sangat tinggi di tengah kabut tebal. Saat sosok itu mendekat, aura tak kasat mata langsung menekan Wang Chen. Niat membunuh yang tak terbatas, aura yang kuat. Semuanya menunjukkan betapa kuatnya pria yang berjalan di dekatnya. Mendengar suara ini dan melihat sosok yang berjalan keluar dari kabut tebal, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Ini benar-benar kamu. Menatap sosok yang secara bertahap menjadi lebih jelas, ekspresi Wang Chen berubah suram. Gao Zhan Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan mendengus dingin. Benar sekali, orang yang muncul bukanlah Gao Zhan. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Orang yang berjalan menuju Wang Chen adalah Gao Zhan, yang sangat dikenal Wang Chen. Ini adalah orang yang hampir membunuh Wang Chen dua kali. Pertama kali, Wang Chen lolos dari kematian karena Yen Seng Yue tiba-tiba muncul. Kedua kalinya, dia lolos dari kematian karena Kiyukuan, pembunuh naga dari pavilion pembunuh naga. Ini adalah ketiga kalinya mereka bertemu. Kali ini, tidak ada orang yang bisa membantu Wang Chen. Mendengar hal ini, hati Wang Chen tenggelam ke dasar. Lawan yang kuat. He hei, Wang Chen, sudah lama sekali. Ekspresi Wang Chen terus berubah dan sangat suram. Sebagai perbandingan, Gao Zhan, yang berjalan seratus meter dari Wang Chen, tampak lebih santai. Dia tersenyum dingin. Apakah kamu tahu? Aku sudah lama menunggumu. Tahukah kamu? Aku sudah lama menunggu hari ini. Setiap hari yang saya tunggu-tunggu telah menjadi siksaan bagi saya. Bagiku, sehari terasa seperti setahun. Melihat Wang Chen, ekspresi Gao Zhan berangsur-angsur berubah menjadi ganas. Itu lebih dari sekedar penderitaan dan satu hari yang terasa seperti setahun. Gao Zhan adalah satu-satunya yang tahu bagaimana rasanya. Malu, marah, takut. Terlalu banyak emosi yang terus-menerus menyiksa Gao Zhan. Gao Zhan berada di ambang kehancuran. Apalagi hari ini, ketika Tuan Muda Ketiga tiba-tiba datang berkunjung. Gao Zhan sangat mengenal Tuan Muda Ketiga. Tidak peduli apa tujuan Tuan Muda Ketiga, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting, Tuan Muda Ketiga ingin dia membunuh Wang Chen. Dia bahkan membawa Wang Chen hidup-hidup. Jika dia tidak bisa melakukan ini, Gao Zhan tahu apa yang akan dia hadapi. Tuan Muda Ketiga jelas bukan orang yang baik hati. Jika dia tidak memenuhi permintaannya, dia pasti akan membunuhnya. Hal ini niscaya akan mendorong Gao Zhan, yang sudah seperti anjing liar, ke dalam situasi tanpa harapan. Melawan kejaran pavilion pembantaian naga, Gao Zhan bahkan bisa bersembunyi. Namun, apa yang akan terjadi jika Tuan Muda Ketiga ikut bergabung? Bisa dibayangkan tekanan seperti apa yang dihadapi Gao Zhan dalam keadaan seperti itu? Tekanan seperti ini cukup membuat banyak orang putus asa. Setiap detik hari ini adalah siksaan bagi Gao Zhan. Dia takut Wang Chen tidak muncul. Untungnya, dia melihat Wang Chen sekarang. Tekanan di hatinya seakan hilang dalam sekejap. Ekspresi Gao Zhan berubah menjadi ganas. Dia menatap Wang Chen. Semua yang terjadi padanya hari ini disebabkan oleh pria terkutuk ini. Hal ini membuat Gao Zhan ingin mencabik-cabik Wang Chen. Huff, Wang Chen, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi hari ini. Mati. Dalam kegilaannya, aura pembunuh Gao Zhan menyelimuti Wang Chen saat dia meraung. Bunuh aku, mari mencoba. Mendengar kata-kata Gao Zhan, Wang Chen tanpa ekspresi. Bunuh aku, mari mencoba. Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, mengapa Wang Chen harus menghindarinya? Ayo berjuang, Wang Chen mengambilnya. Dia ingin melihat seberapa besar kekuatannya meningkat setelah bayi reinkarnasi ditingkatkan. Berapa banyak manfaat yang didapatnya. Pertarungan akan menjadi bukti terbaik. Kamu tidak bisa membunuhku hari itu, dan kamu masih tidak bisa membunuhku hari ini. Wang Chen melanjutkan. Melihat Gao Zhan, mata Wang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Pada titik ini, Wang Chen sudah siap. Faktanya, sebelum memasuki kota Yan, ketika dia melihat Gao Zhan dan Tuan Muda Ketiga, Wang Chen sudah siap sepenuhnya. Di kota Yan, tidak dapat dihindari bahwa dia harus melalui pertempuran yang sulit. Bukankah beruntung hatinya ada di sini? Paling tidak, dia akan bertemu Gao Zhan dan bukan Tuan Muda Ketiga. Gao Zhan mungkin kuat, tapi Wang Chen tidak akan mati. Namun, jika dia bertemu Tuan Muda Ketiga, Wang Chen tidak berani membayangkannya. Wang Chen saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan Tuan Muda Ketiga. Bagus, hahaha, bagus sekali. Mendengar perkataan Wang Chen dan melihat Wang Chen masih berbicara omong kosong, Gao Zhan sangat marah hingga dia tertawa. Membunuh. Sambil mengaum, Gao Zhan tidak ragu-ragu lagi. Sosoknya bersinar, dan dia menyerang Wang Chen. Badai. Dia melayangkan pukulan, dan itu seperti angin kencang yang lewat. Bayangan itu menyatu menjadi satu, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Faktanya, untuk sesaat, Wang Chen tidak tahu yang mana Gao Zhan yang asli. Gao Zhan tidak menahan diri begitu dia menyerang, dan dia meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang tak tertandingi. Ledakan. Gelombang udara meledak, dan angin dari pukulan itu bersiul. Seolah-olah Wang Chen melihat ribuan harimau ganas menerkamnya, seolah ingin menelannya. Langkah bagus. Melihat ini, murid Wang Chen menyusut, dan dia berteriak dengan dingin. Bangkit. Energi melonjak di tubuhnya, dan bayi reinkarnasi diaktifkan oleh Wang Chen dalam sekejap. Cepat. Dia ingin melihat seberapa cepat Gao Zhan. Jika sebelumnya, Wang Chen akan berada dalam situasi yang sangat sulit menghadapi gerakan dan kecepatan seperti ini. Tapi sekarang. Sekarang, Wang Chen tidak takut. Bas. Saat dengusan dingin Wang Chen turun, kekuatan rohnya menutupi seluruh area. Bayi reinkarnasi yang kuat menunjukkan kemampuan yang tak tertandingi saat ini. Saat kekuatan roh yang menakutkan menutupi area tersebut, segala sesuatu di dunia tampak melambat. Satu demi satu, bayangan itu menghilang dari pandangan Wang Chen. Lambat laun, Wang Chen melihat sosok yang jelas. Tidak, lebih tepatnya mengatakan bahwa dia merasakan sosok yang familiar. Kekuatan supranatural. Apakah ini kekuatan supranatural Gao Zhan? Lihat bagaimana aku mematahkan gerakanmu ini. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Setelah melihat sosok itu dengan jelas, Wang Chen berteriak keras. Gail itu cepat, tapi dari segi kekuatannya. Itu tidak terlalu menakutkan. Di bawah kecepatan yang tak tertandingi, ia pasti akan kehilangan lebih banyak kekuatan. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Sosoknya berkedip saat Wang Chen langsung menggunakan tujuh langkah yang mengguncang surga. Buk, buk, buk. Sosoknya cepat berlalu, dan kekuatannya ditampilkan sepenuhnya. Delapan gerbang tersembunyi dalam dibuka dalam sekejap. Bakat garis keturunannya diaktifkan, kekuatan garis keturunannya diaktifkan, dan api Rose Vince menyala. Seluruh tubuh Wang Chen seperti dewa perang yang bermandikan api. Gerakan ilahinya bahkan lebih aneh lagi. Dengan kekuatan rohnya yang kuat, karena dia bisa melihat gerakan Gao Zhan dengan jelas, Wang Chen tidak akan memberi kesempatan pada Gao Zhan. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini Wang Chen Bing tidak terburu-buru maju dengan kemauan yang gigih dengan tujuh langkah gemetar surga. Tujuh langkah yang mengguncang surga telah lama dikuasai oleh Wang Chen hingga mencapai titik kesempurnaan. Setiap langkah seolah melangkah di jalan surga. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sosok Wang Chen muncul di tempat yang benar-benar baru. Rutenya yang bengkok dan aneh memungkinkan dia untuk menghindari pukulan Gao Zhan yang datang langsung ke arahnya dan menghindari momen ketika pukulannya paling kuat. Tinju yang mengguncang surga. Setelah tujuh langkah yang mengguncang surga, Wang Chen meninju dengan Tinju yang mengguncang surga. Gemuruh. Rasanya seperti petir. Ledakan dahsyat itu seakan-akan menerbangkan kabut tebal itu sepenuhnya. Pukulan ini seperti pisau panas yang menembus mentega. Dengan sebuah pukulan, tekanan jalan gravitasi yang tak ada habisnya runtuh. Seluruh dunia bergetar, dan kabut tebal tak berujung menyebar ke segala arah. Seluruh bumi tenggelam. Bang. Dalam sekejap mata, semua ilusi hancur. Pukulan ini bertabrakan dengan keras dengan pukulan Gao Zhan. Bang bang bang. Raungan itu tidak ada habisnya. Semburan suara benturan yang tumpul seakan langsung menuju ke lubuk hati seseorang, membuat bulu kuduk berdiri. Ruang membeku, waktu membeku. KKK. Di bawah pukulan ini, jalan agum langit dan bumi hancur berkeping-keping. Seluruh ruangan sepertinya menjadi tidak stabil. Produk. Di tengah jalan buntu, ledakan dahsyat seakan membumbung ke langit, merobek kabut yang telah menyelimuti langit selama bertahun-tahun, bermekaran dengan cahaya terang. Cahaya bulan menyinari celah itu, memperlihatkan sedikit keanehan. Wajah Gao Zhan dan Wang Chen memerah. Di bawah pukulan ini, keduanya merasakan ki dan darah di tubuh mereka berjatuhan, seolah-olah tubuh mereka akan meledak. Bagaimana ini mungkin? Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajah Gao Zhan menunjukkan ekspresi ngeri. Bagaimana Wang Chen bisa menjadi begitu kuat? Sudah berapa lama sejak pertempuran terakhir, apakah Wang Chen tampaknya sudah membaik lagi? Dalam kesan Gao Zhan, pukulannya bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditolak oleh Wang Chen. Bahkan jika Wang Chen ingin menolaknya, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Namun bagaimana dengan situasi saat ini? Wang Chen telah melakukannya dengan sempurna. Ketika dia melakukan gerakan pertama, Wang Chen sepertinya telah mengetahui segalanya, dan sosok anehnya menghindari pukulannya. Bahkan, ketika dia berbalik, Wang Chen bahkan berhasil memblokir serangannya dengan satu serangan. Benar, dia telah memblokirnya. Gao Zhan merasa pukulannya seolah mendarat di gunung yang mengjulang tinggi. Pukulan mundur yang mengerikan menyebabkan seluruh lengannya gemetar, seolah-olah akan hancur. Apa yang sudah terjadi? Apa yang terjadi pada Wang Chen selama periode waktu ini hingga memungkinkan Wang Chen meningkat begitu cepat? Hati Gao Zhan bergetar saat ini, dan dia merasa takut. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak takut pada Wang Chen? Pertama kali mereka bertukar pukulan di alam liar, Wang Chen benar-benar hancur seperti semut. Kedua kalinya mereka bertukar pukulan di luar pavilion pembantaian naga, Wang Chen mampu melawan, tapi dia masih gagal. Ini adalah ketiga kalinya mereka bertukar pukulan, dan Wang Chen sebenarnya mampu menahan pukulannya, dan dia melakukannya dengan sempurna. Setiap kali mereka bertukar pukulan, Wang Chen meningkat, dan dia meningkat pesat dalam waktu singkat. Orang seperti itu, sejauh mana dia akan tumbuh. Jika dia diizinkan untuk terus hidup. Gao Zhan sangat ketakutan. Namun ketakutan ini bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanyalah permulaan. Enyah. Wang Chen berteriak sekali lagi sementara perhatian Gao Zhan teralihkan. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan yang lebih besar muncul dari lengan Wang Chen. Tidak. Gao Zhan menjerit ketakutan saat dia merasakan kekuatan itu meledak. Puff. Gao Zhan memuntahkan setegup darah. Dia telah dikirim terbang oleh kekuatan ini. 2846. Darah menyembur kemana-mana. Gao Zhan terlempar ke udara dalam sekejap. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Jeritannya dipenuhi teror. Bagaimanapun, Gao Zhan tidak dapat membayangkan hasil seperti itu. Tubuhnya seperti terkoyak. Gelombang rasa sakit menyebar dari jiwa surgawinya dan memenuhi seluruh tubuhnya dengan gila-gilaan. Retak. 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 Secara tidak jelas, dia bahkan bisa mendengar suara patah tulang. Pikiran Gao Zhan bahkan menjadi kosong sesaat. Pupil matanya tiba-tiba melebar saat tubuhnya terlempar ke udara. Kidan darahnya berjatuhan di tubuhnya seolah-olah dia menderita luka serius. Itulah yang dirasakan Gao Zhan saat ini. Dia sebenarnya telah gagal. Wang Chen lebih unggul dalam pertukaran pukulan pertama. Ini bukan hanya hasil yang tidak dapat dibayangkan oleh Gao Zhan. Jika Tuan Muda Ketiga dan yang lainnya ada di sini saat ini, mereka juga tidak akan mengharapkan hasil ini. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sangat mencengangkan. Pada saat ini, Wang Chen tampak seperti orang yang berbeda, dewa yang telah turun ke dunia. Huff. Biasa saja. Setelah mengirim Gao Zhan terbang dalam serangan pertama, Wang Chen menghela nafas panjang dan menekan kidan darah yang berjatuhan di tubuhnya. Pertukaran pukulan ini telah membuat Gao Zhan terbang. Wang Chen merasa tidak enak badan. Namun, ini cukup membuat Wang Chen bersemangat. Bukan begitu. Apa yang terjadi pada dua pertukaran sebelumnya? Wang Chen tidak mungkin lupa. Saat itu, Wang Chen seperti semut. Dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti dia akan mampu menghadapi Gao Zhan sekuat itu. Terlebih lagi, hari ini telah tiba begitu cepat. Manfaat peningkatan jiwa ilahi bagi Wang Chen ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Wang Chen tahu betul bahwa pertukaran pukulan ini bahkan bisa dikatakan sebagai kecelakaan. Itu semua karena bantuan jiwa ilahi. Jiwa ilahi yang kuat yang dilepaskan oleh bayi reinkarnasi yang kuat itu dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa setelah evolusi bayi reinkarnasi, hal itu akan membawa efek yang begitu kuat. Efek ini ditampilkan dengan tajam dan jelas dalam pertempuran. Jika bukan karena kekuatan jiwa ilahinya, akankah Wang Chen mampu menghindari serangan Gail Gao Zhan? Sulit untuk mengatakannya. Paling tidak, Wang Chen akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan yang dimilikinya sekarang? Hal ini membuat Wang Chen merasakan kekuatan bayi reinkarnasi sekali lagi. Tampaknya penyempurnaan pada Fenayin telah memberinya manfaat yang jauh lebih banyak daripada apa yang Wang Chen sadari sebelumnya. Meskipun kidan darah di tubuhnya berjatuhan dengan keras, Wang Chen dengan paksa menekannya. Aku akan mengambil nyawamu saat kamu sedang down. Pertukaran ini hanyalah permulaan. Sekarang, saatnya Wang Chen melakukan serangan balik. Meskipun Gao Zhan belum mendapatkan pijakan yang kokoh, dia harus mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Membunuh Dengan pemikiran tersebut, Wang Chen tidak menunggu sosok Gao Zhan mendarat di tanah. Ledakan Energi di dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Wang Chen menampilkan rising azure sky step secara ekstrim. Dalam sekejap, sosoknya terbang dan berubah menjadi seberkas cahaya. Bang! Pukulan lain dilempar. Pada saat ini, tidak ada sedikitpun gerakan yang bisa dibicarakan. Itu sepenuhnya bergantung pada kecepatan dan kekuatan Wang Chen. Meski begitu, pukulan ini cukup untuk memutar balikan langit dan bumi. Bajingan Petik 2 Pukulan Wang Chen langsung mengarah ke Gao Zhan. Wajah Gao Zhan berubah lagi. Ada sedikit ketakutan di wajah pucatnya. Jangan pernah memikirkannya. Dengan raungan marah, Gao Zhan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen berhasil? Ini adalah sesuatu yang Gao Zhan tidak bisa biarkan terjadi. Bang! Segera, serangan keduanya bertabrakan lagi dengan sengit. Retakan! Gao Zhan dengan jelas mendengar suara lengannya patah. Seluruh tubuhnya tampak gemetar karena kekuatan yang luar biasa. Hem! Sungguh kekuatan yang luar biasa. Sungguh pukulan yang mendominasi. Gao Zhan menghirup udara dingin. Dengan erangan teredam, dia terlempar lagi. Of! Dia memuntahkan setegup darah lagi. Saat ini, Gao Zhan bahkan lebih malu dari sebelumnya. Lagi! Pukulan sukses lainnya. Momentum Wang Chen bagaikan pelangi. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya memiliki energi dan kekuatan yang tak ada habisnya. Darahnya mendidih. Semakin dia bertarung, semakin kuat garis darah bela diri ilahi. Kekuatan garis darah bela diri ilahi terlihat sepenuhnya pada saat ini. Energi yang datang dari kedalaman garis keturunannya membuat Wang Chen semakin seperti badai yang mengamuk yang bisa menyapu segalanya. Kecepatannya semakin cepat. Serangan Wang Chen semakin ganas. Bang! 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 Serangkaian raungan terdengar dalam keadaan seperti itu. Dengan setiap bunyi gedebuk, tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran di mana-mana. Dengan setiap bunyi gedebuk, seluruh ruangan tampak bergetar dan bergetar. Dua bayangan berkedip terus-menerus dikabut. Langit penuh bayangan. Sulit untuk membedakan bayangan mana yang asli. Kecepatan. Pertarungan saat ini adalah kompetisi kecepatan. Itu adalah kompetisi kekuatan dan tubuh yang paling murni. Dalam aspek ini, apa yang harus ditakuti Wang Chen? Oleh karena itu, setelah berada di atas angin, Wang Chen tiba-tiba menekan Gao Zan sejenak. Bagaimana ini mungkin? Sangat kuat. Apakah itu Wang Chen? Ya Tuhan, kecepatannya sangat cepat. Serangan yang mendominasi. Siapa orang yang dia serang? Dia juga sangat kuat. Sayangnya dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Wang Chen. Pertarungan antara Wang Chen dan Gao Zan terus bergemuruh dan bergejolak. Saat ini, bahkan menarik perhatian banyak orang. Di kejauhan, orang-orang yang berkumpul di tepi kolam reinkarnasi berseru ketika mereka melihat bayangan bertabrakan di kabut. Sulit bagi mereka untuk tidak memperhatikan pertempuran seperti itu. Secara khusus, beberapa orang mengenali salah satu bayangan tersebut. Itu jelas-jelas Wang Chen. Pria ini, yang menjadi pusat perhatian di medan perang, sebenarnya sedang bertarung dengan seseorang di sini lagi. Terlebih lagi, dia menunjukkan sisi yang kuat. Seruan datang satu demi satu. Sial, kapan Wang Chen menjadi begitu kuat? Orang-orang yang tidak terlalu bermusuhan dengan Wang Chen tentu saja berseru kaget. Namun, orang-orang yang memiliki terlalu banyak keluhan dengan Wang Chen merasa rumit saat melihat adegan ini. Pada saat ini, sosok yang bertarung di antara bayang-bayang dan berada di atas angin, apakah itu benar-benar Wang Chen? Apakah orang yang ditekan itu benar-benar Gao Zan dari pavilion pembantayan naga? Itu benar. Di antara kerumunan, ada banyak orang yang mengenali Gao Zan. Sebagai salah satu tokoh teratas generasi muda pavilion pembantayan naga, reputasi Gao Zan tidaklah kecil. Dia sebenarnya sedang ditekan sekarang. Kejutan yang ditimbulkan oleh hal ini sungguh tidak terbayangkan. Bajingan. Orang-orang dari keluarga Gu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Huh, saya tidak menyangka Wang Chen menjadi begitu kuat lagi. Ada juga orang-orang dari aliansi sembilan kota yang hadir. Faktanya, ada orang-orang dari Gunung Sainte dan aliansi pembunuhan surga. Melihat sosok Wang Chen, ekspresi orang-orang ini tidak yakin. Jelas sekali, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen telah menyentuh saraf mereka. Kekuatan Wang Chen jelas bukan hasil yang ingin dilihat orang-orang ini. Karena mereka ditakdirkan menjadi musuh Wang Chen. Mata mereka berkedip. Saat ini, suasana menjadi aneh. Seolah-olah ruang itu akan meledak pada saat berikutnya. Melihat Wang Chen, tatapan mereka perlahan berubah menjadi tidak bersahabat. Jika mereka bergerak sekarang, sepertinya ini adalah kesempatan bagus. Jika mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Wang Chen. Huh, jika kamu tidak ingin mati, tetaplah di sini dengan patuh. Saat ini, Anda tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertempuran itu. Jika Anda bertindak gegabuh, Anda akan lebih menderita dari mereka. Di belakang kerumunan, Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya dan melihat sosok di tengah kabut tebal. Orang-orang dari keluarga Gu dan Aliansi Sembilan Kota tidak dapat menahan diri lagi. Itu urusan mereka. Namun, orang-orang dari pavilion pembantaian naga harus bersabar. Saat ini, pertarungan antara Wang Chen dan Gao Zhang sedang mencapai puncaknya. Jika mereka ikut campur sekarang, tanpa kekuatan absolut, mereka hanya akan mendekati kematian. Keduanya bertarung dengan gila-gilaan. Jika mereka ikut campur sekarang, mereka akan dibunuh terlebih dahulu. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Wang Chen. Tian Chen, apakah kamu tidak akan bertindak? Mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, seorang lelaki tua di samping Tuan Muda Ketiga mau tidak mau bertanya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang dikatakan Tuan Muda Ketiga? Bukan hanya mereka. Orang-orang dari keluarga Gu dan Aliansi Sembilan Kota sangat menyadari hal ini. Jika mereka bisa campur tangan, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menangani Wang Chen sesegera mungkin. Namun, karena terlalu banyak ketidakpastian, orang-orang tersebut masih ragu-ragu. Namun, jika Tuan Muda Ketiga bertindak, mengingat kekuatannya, dia pasti punya hak untuk ikut campur dalam pertempuran ini. Bahkan, dia bahkan bisa menghancurkan Wang Chen. Kenapa dia masih diam? Orang tua itu tidak mengerti. Ini adalah peluang besar. Jika mereka membunuh Wang Chen, berapa banyak manfaat yang akan didapatnya bagi pavilion pembantayan naga. Hal ini terutama berlaku untuk peluang besar di Wilderness. Jika tidak ada kejutan, itu pasti terjadi pada Wang Chen. Aku, jangan lupa untuk apa kita di sini kali ini. Wang Chen, Huff, dia tidak punya hak bagiku untuk bertindak. Jika aku ingin dia mati, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mendengar pertanyaan lelaki tua itu, Tuan Muda Ketiga mengungkapkan senyuman dingin. Selanjutnya, Gao Zan sudah cukup. Tuan Muda Ketiga sangat percaya diri. Orang lain mungkin tidak memahami Gao Zan, tapi bagaimana mungkin dia tidak. Semua orang meremehkan Gao Zan. Jadi bagaimana jika ini hanyalah tiruan dari Gao Zan? Membunuh Wang Chen. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Ada pun para idiot dari keluarga Gu dan Aliansi Sembilan Kota. Haha, mereka tahu apa yang penting. Jika mereka bergerak sekarang, mereka akan kehilangan kesempatan di kolam reinkarnasi. Apakah mereka akan sebodoh itu? Saya harap begitu. Tuan Muda Ketiga terus mendengus. Kata-kata ini menyebabkan orang-orang yang gelisah dari pavilion pembantaian naga di samping Tuan Muda Ketiga menjadi tenang. Itu benar. Dengan kekuatan Tuan Muda Ketiga, jika dia ingin membunuh Wang Chen, kemana Wang Chen bisa melarikan diri? Kematian Wang Chen sudah ditakdirkan. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Ada pun Gao Zan. Meskipun dia tampak dalam keadaan yang menyedihkan, semuanya tampak baik-baik saja dan tidak seburuk yang mereka bayangkan. Memikirkan hal ini, orang-orang dari pavilion pembantaian naga tidak bisa menahan nafas lega. Seperti yang dikatakan Tuan Muda Ketiga, meskipun keluarga Gu dan Aliansi Sembilan Kota Gelisah, pada akhirnya mereka tidak bergerak. Inti mereka kali ini adalah kolam reinkarnasi. Ada pun Wang Chen. Ini adalah pria yang ditakdirkan untuk mati. Apa yang perlu dicemaskan jika menyangkut seseorang yang ditakdirkan untuk mati? Biarkan saja dia bertahan lebih lama lagi. Mungkin, Wang Chen akan dibunuh oleh Gao Zan bahkan sebelum mereka bergerak. Anggota pavilion pembantaian naga menunjukkan senyuman dingin saat mereka melihat ke kolam reinkarnasi. Itu datang. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Kilatan melintas di matanya. Ledakan. Saat Tuan Muda Ketiga menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara gemuruh yang keras. Seluruh dunia tampak bergetar. 2847 Gemuruh. Begitu suara Tuan Muda Ketiga turun, ledakan keras terdengar. Kedengarannya seperti datang dari neraka, seolah-olah ada petir yang meledak di langit. Kolam reinkarnasi yang awalnya tenang tiba-tiba bergetar di tengah keributan. Cipratan, cipratan, cipratan. Permukaan danau yang tenang seketika berubah menjadi ombak yang mengamuk. Seolah-olah sudah lama terjadi, seluruh danau meledak. Ombak besar menyapu seperti mulut binatang raksasa, hendak melahap segalanya. Kolam reinkarnasi akan berubah. Lorongnya akan segera muncul. Hati reinkarnasi, jalan reinkarnasi. Raungan yang tiba-tiba ini tidak hanya membuat takut semua orang, tetapi juga menyebabkan suasana yang awalnya aneh menjadi hidup secara tiba-tiba. Ledakan itu seperti sambaran petir yang menyambar hati semua orang. Saat ini, mereka sepertinya menyadari apa tujuan mereka. Ya, bukankah tujuan mereka kali ini adalah kolam reinkarnasi. Adapun Wang Chen, singkirkan dia untuk saat ini. Meski banyak orang ingin membunuh Wang Chen, bahkan ada yang memimpikannya. Tapi sekarang bukan waktunya. Bunuh Wang Chen. Ada banyak peluang. Selama Wang Chen masih berada di medan perang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dibandingkan membunuh Wang Chen, hanya ada satu kesempatan untuk membuka kolam reinkarnasi. 99 tahun adalah sebuah siklus. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, berapa lama mereka harus menunggu kesempatan berikutnya? 99 tahun sudah cukup bagi banyak orang untuk melakukan banyak hal. Dunia telah berubah, dan seluruh medan perang telah mengalami transformasi total, bukan? Segala sesuatunya harus diprioritaskan. Dalam keadaan seperti itu, selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu apa yang paling penting. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya langsung terfokus pada permukaan danau yang bergejolak. Ledakan. 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 Dibawah pengawasan semua orang, turbulensi di danau menjadi semakin intens. Serangkaian raungan bergema. Di tengah ombak besar, permukaan danau bergolak. Di tengah ombak besar, di bawah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya, pusaran air mulai terbentuk. Kemudian pusaran air ini terus meluas, bahkan menyebar ke seluruh danau. Tampaknya ada kekuatan yang menakutkan di dasar danau, menghancurkan seluruh danau. Pusaran air itu meluas hingga mencapai dasar danau. Sebuah bagian yang dapat menggerakkan hati orang perlahan terbentuk. Bang. Di tengah kabut yang bergulung dan tanah yang berguncang, bunyi gedebuk terdengar sekali lagi. Poci. Darah menyembur kemana-mana. Setelah tabrakan ini, Wang Chen dan Gao Zhan berpisah. Wang Chen dan Gao Zhan secara alami merasakan perubahan di kolam reinkarnasi. Karena gangguan inilah pertempuran terhenti untuk sementara. Hah iya. Seluruh tubuh Wang Chen berlumuran darah saat dia terengah-engah. Bajingan. Wajah Gao Zhan gelap dan ganas seolah tubuhnya terkoyak. Wang Chen, kamu sangat mengejutkan. Sudah kuduga, aku tidak bisa membiarkanmu melanjutkan atau Anda sangat kuat. Anda sudah memiliki sikap seorang ahli. Namun, semuanya berakhir di sini. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu terus hidup. Menarik nafas dalam-dalam, Gao Zhan menatap Wang Chen dengan senyum marah. Itu merupakan penghinaan besar lainnya. Sekali lagi, dia menderita kerugian besar di hadapan semut ini. Namun, kali ini, mungkin Wang Chen bukan lagi seekor semut, karena dia kuat. Dia seperti binatang buas. Jejak keterkejutan di hatinya berubah menjadi niat membunuh yang tak ada habisnya. Gao Zhan menatap Wang Chen dengan dingin. Matanya seolah menembus tubuh Wang Chen, ingin melihat menembus Wang Chen. Siapa yang hidup dan siapa yang mati hari ini bukanlah keputusanmu. Mendengar perkataan Gao Zhan, Wang Chen sedikit terengah-engah, wajahnya tanpa ekspresi. He he, kamu banyak bicara. Apa menurutmu hanya karena kamu menindasku tadi? Itu berarti kamu bisa mengalahkanku. Anda terlalu banyak berpikir. Sudut mulut Gao Zhan menyeringai saat dia mendengus dingin. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Wang Chen menyipitkan matanya. Dia melihat ke danau yang bergejolak di kejauhan, melihat ombak yang mengejutkan, dan ekspresinya menjadi semakin tegas. Air Reinkarnasi Wang Chen sepertinya telah melihat keberadaan air reinkarnasi. Meskipun Wang Chen tidak tahu perubahan apa yang terjadi di permukaan danau, dia tahu bahwa itu adalah sebuah peluang. Bukankah mereka melihat begitu banyak orang memandangi danau di kejauhan? Mata mereka sangat fanatik. Wang Chen bisa merasakan kegembiraan mereka. Faktanya, Wang Chen tahu betul bahwa jika bukan karena perubahan mendadak ini, dia akan berada dalam situasi yang berbahaya sekarang. Karena Wang Chen jelas merasakan niat membunuh di mata itu. Keluarga Gu, Aliansi Sembilan Kota, Gunung Sainte, atau Aliansi Pembunuhan Langit, atau semuanya ada di sini. Tidak peduli apapun, Tuan Muda Ketiga pasti ada di sini. Jika orang-orang ini menyerang sekarang, apa yang akan terjadi pada Wang Chen? Sulit untuk dibayangkan. Namun, kali ini, surga sepertinya memperhatikan Wang Chen. Saat Wang Chen merasakan ancaman tersebut, perubahan pada permukaan danau menarik perhatian semua orang. Jelas sekali, benda di bawah danau sudah cukup untuk membuat orang menyerah pada Wang Chen. Wang Chen tidak bisa tidak menantikannya. Hal ini membuat Wang Chen semakin bertekad. Hanya dengan tekad dia bisa bertarung. Hanya dengan mengalahkan Gao Zan dia bisa menyelidikinya. Tidak banyak waktu. Bagaimana Wang Chen bisa mundur sekarang? Hei hei, apakah kamu masih memiliki mood untuk memperjuangkan hati reinkarnasi dan hak untuk memasuki jalan reinkarnasi? Anda terlalu banyak berpikir, aku akan membunuhmu sekarang juga. Hati reinkarnasi adalah milikku. Gao Zan melirik kekejauhan dan menyeringai saat mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan perubahan tatapan Wang Chen. Nyatanya, hati Gao Zan kini diliputi kecemasan. Kolam reinkarnasi di kejauhan telah berubah. Bagian itu sedang terjadi. Saat ini, jika dia terus dijerat oleh Wang Chen, dia akan kehilangan inisiatif dan bahkan hak untuk memperjuangkan hati reinkarnasi. Wang Chen, mati. Mata Gao Zan bersinar dengan cahaya dingin dan niat membunuh meledak. Ledakan. Dengan dentuman keras, aura Gao Zan tiba-tiba naik. Dibandingkan sebelumnya, auranya telah meningkat ke tingkat yang baru. Keresek. Bahkan terdengar serangkaian suara yang tajam. Pada saat ini, tubuh Gao Zan tampak membesar. Pada akhirnya, dia seolah-olah telah berubah menjadi raksasa. Aura yang sangat kuat. Merasakan perubahan Gao Zan, ekspresi Wang Chen pun berubah. Gao Zan, menjadi sangat kuat. Bagaimana dia melakukannya? Seolah-olah Wang Chen memikirkan pertempuran di luar pavilion pembunuh naga malam itu. Di aulah Sage Sembilan Surga, bukankah Gao Zan hancur total setelah perubahan seperti itu? Jika Kiyukuan tidak ikut campur, Gao Zan akan membunuh Wang Chen. Kali ini, perubahan Gao Zan tampak lebih tegas dan gila. Perasaan bahaya yang sangat besar langsung menyelimuti Wang Chen, menelannya. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Gao Zan menerkamnya dengan raungan, ekspresi Wang Chen sangat suram. Boom! Wang Chen juga melangkah keluar dengan celestial dan steps, mengabaikan segalanya. Sangat disayangkan bahwa di kota yang terkutuk ini, semua domain disegel dan dia tidak dapat menggunakannya. Jika tidak, Wang Chen mungkin memiliki lebih banyak cara untuk menghadapinya. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan Wang Chen sendiri. Kekuatan roh ilahinya menyebar sepenuhnya. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, cahaya reinkarnasi. Dia dengan cepat membentuk segel di tangannya, dan cahaya reinkarnasi langsung memblokir ribuan meter. Bersenandung. Cahaya kemasannya menyilaukan, membelah kegelapan dan langit malam seolah menyambut mentari pagi. Menggiling. Saat cahaya kemasan muncul, Wang Chen tiba-tiba menarik dengan kedua tangannya dan berteriak. Suosh, 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 suosh. Dengan gerakan Wang Chen, cahaya kemasan yang tak berujung tiba-tiba menjadi ganas. Setiap sinar cahaya kemasan seperti pedang tajam. Puluhan ribu pedang tajam terbang menuju Gao Zan seperti puluhan ribu pedang. Trik kecil. Wang Chen, apakah kamu pikir kamu bisa membuatku menderita? Gao Zan, yang terlihat seperti binatang buas, mencibir saat melihat cahaya kemasan datang ke arahnya. Tidak mungkin dia menderita kerugian di tangan Wang Chen lagi dan lagi. Kemunculan cahaya reinkarnasi yang tiba-tiba telah menyebabkan banyak masalah bagi Gao Zan dan bahkan membuatnya sangat menderita. Gao Zan sudah familiar dengan metode Wang Chen. Bagaimana dia bisa memberi kesempatan pada Wang Chen sekarang? Kali ini, dia tidak akan tertipu oleh trik ini. Merusak. 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 Gao Zan meraung seperti binatang buas. Saat Gao Zan meraung, dia tidak berhenti sama sekali dan terjun ke dalam cahaya kemasan yang tak berujung. Retakan. Retakan. Tinjunya menari saat dia menarik. Cahaya reinkarnasi yang kuat itu seperti selembar kertas. Dalam sekejap, Gao Zan membuat lubang di dalamnya. Kali ini, cahaya reinkarnasi tidak dapat menghentikan Gao Zan. B asteris jingan. Mata Wang Chen membelalak saat melihat itu. Kekuatan dan aura yang ditampilkan Gao Zan mencekik. Gao Zan sangat kuat. Dia tidak menyangka dia masih menyembunyikan kekuatan seperti itu. Jika Gao Zan tidak meremehkannya dua kali sebelumnya dan menunjukkan kekuatan seperti itu, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk hidup hingga hari ini? Apakah dia masih punya kesempatan untuk berdiri di sisinya? Mendengar hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan rasa takutnya. Bertarung. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen menatap Gao Zan, yang menyerangnya, dan meraung. Kuali alam semesta. Dia mengeluarkan universei koldron. Bas. Lampu merah menyinari gunung dan sungai. Ini adalah matahari yang benar-benar terik. Ini adalah gelombang badai dan badai yang sesungguhnya. Seluruh dunia menjadi merah darah saat ini. Menekan. Energi di tubuhnya menyatu dengan kekuatan benih bodi yang kuat. Tanpa ragu, Wang Chen menuangkan semuanya ke dalam universei koldron. Dalam sekejap, universei koldron berubah menjadi gunung besar. Dengan lambayan tangan Wang Chen, ia menekan gausan. Desir. Universei koldron dikeluarkan, dan sungai Chaos menderu. Ribuan rune dilepaskan oleh Wang Chen dalam sekejap. Di bawah jiwa ilahi Wang Chen yang kuat, semua rune digabungkan menjadi bola dan berubah menjadi rune raksasa yang menutupi langit dan bumi. Bas. 2848. Ledakan. Ledakan. Gunung dan sungai runtuh. Kabut tebal yang awalnya menyelimuti langit dan bumi sebenarnya telah disebarkan oleh aura Wang Chen. Di bawah kekuatan yang kuat, seluruh langit dan bumi benar-benar terkoyak dan sebuah lubang terbentuk. Bulan perak tergantung tinggi di langit, cahaya peraknya menyinari. Pada saat ini, Wang Chen, yang seluruh tubuhnya ditutupi api rosevins, seperti dewa perang, berdiri di antara langit dan bumi. Menekan. Mendengus dingin terdengar. Kuali langit dan bumi yang besar langsung menekan ke bawah. Aura Xiulan menyebabkan bumi tenggelam. Bahkan aura Xiulan mempengaruhi gelombang kolam reinkarnasi di kejauhan. Bagaimana mungkin, Wang Chen sebenarnya, masih memiliki teknik seperti itu? Harta, itulah harta karun yang sebenarnya. Wang Chen sebenarnya memiliki harta karun yang begitu besar. Teknik yang sangat kuat. Kali ini, bagaimana orang-orang dari pavilion pembunuh naga bisa melawan? Ahli dari pavilion pembunuh naga itu juga sangat kuat. Cek cek cek, ini adalah pertarungan puncak, tapi dia sebenarnya. Teknik yang ditampilkan Wang Chen bahkan telah menarik perhatian semua orang yang menatap kolam reinkarnasi di kejauhan. Auranya terlalu agung. Tekniknya terlalu mendominasi. Enam budidaya ulang. Serangan Wang Chen ini bahkan telah mencapai puncak enam budidaya ulang. Tidak, itu bahkan mendekati puncak enam budidaya ulang, bukan. Bagaimana dia melakukannya? Melihat Wang Chen, yang terbungkus dalam kobaran api, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Setelah pertempuran ini, kita pasti tidak bisa membiarkan orang ini terus hidup. Lebih banyak orang memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka pada saat yang bersamaan. Wang Chen terus-menerus menciptakan keajaiban dan terus-menerus mengejutkan orang. Bagi musuh Wang Chen, ini jelas bukan hal yang baik. Meskipun singa itu belum dewasa sepenuhnya, mereka harus membunuhnya. Kalau tidak, ketika singa ini sudah dewasa, siapa di dunia ini yang mampu menekannya? Jejak ketakutan muncul di hati banyak orang. Kekuatan yang sangat kuat, Wang Chen, sepertinya aku juga meremehkanmu. Bahkan Tuan Muda Ketiga, yang tetap tenang selama ini, mengubah cara dia memandang Wang Chen di hadapan aura ini. Ini adalah kedua kalinya Wang Chen mengejutkan Tuan Muda Ketiga. Pertama kali berada di tanah terlarang Raja Ilahi, dan dia benar-benar lolos dari kejarannya. Kali ini, Wang Chen membawa rasa ancaman kepada Tuan Muda Ketiga. Apakah baik untuk terus membiarkan orang seperti itu pergi? Mungkin, dia bisa segera menyusulku. Orang seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Cahaya dingin berkedip di mata Tuan Muda Ketiga. Ledakan. Di tengah diskusi, serangkaian ledakan terdengar saat ini. Tidak baik. Pilar air melonjak ke langit. Hati banyak orang berdebar kencang saat melihat tiang air ini mengjulang tinggi ke langit. Itu di sini. Jalan menuju dasar danau. Cepat, masuk. Sialan, abaikan saja Wang Chen untuk saat ini. Begitu kita meninggalkan kota Yan, kita pasti akan membunuhnya. Saat pilar air melonjak ke langit, semua orang menyaksikan dengan ngeri saat jalan menuju dasar danau muncul. Di kedalamannya gelap gulita, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Namun, ini jelas merupakan jalan yang legendaris, tidak salah lagi. Kali ini, keterkejutan yang dibawa Wang Chen kepada semua orang ditekan sekali lagi. Di tengah suara gemuruh yang keras, sesosok tubuh melintas dan bergegas masuk ke dalam lubang hitam terlebih dahulu. Ayo pergi. Semua orang tidak bisa lagi menahan diri ketika seseorang melakukan langkah pertama. Serangkaian raungan marah terdengar satu demi satu. Dalam sekejap mata, semua sosok itu bergegas masuk ke dalam lubang hitam. Ayo pergi. Tuan muda ketiga mengalihkan pandangannya dan berkata dengan ekspresi tidak ramah. Saat ini, dia harus mengakui bahwa dia sedikit menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membunuh Wang Chen dengan tegas. Sekarang, mustahil membunuh Wang Chen bahkan jika dia menginginkannya. Ini karena lorong sudah terbuka. Dibandingkan dengan peluang yang tersembunyi di lorong, Tuan muda ketiga hanya bisa melupakan Wang Chen untuk sementara. Dengan ekspresi muram, dia memimpin orang-orang dari pavilion pembantaian naga ke dalam lubang hitam pekat. Entah kenapa, Tuan muda ketiga merasa agak berat di hatinya. Perasaan yang sangat tidak enak muncul di hati Tuan muda ketiga. Mungkin jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan melewatkannya selamanya. Mungkinkah jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan melewatkannya selamanya. Bajingan. Tuan muda ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Tidak disangka Wang Chen memiliki pengaruh yang begitu besar padanya. Tanpa sadar, Wang Chen telah menjadi iblis batinia di dalam hatinya. Jika dia tidak menyingkirkan iblis batinia ini, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan rencananya. Wang Chen, kamu harus mati. Tunggu aku kembali dan membunuhmu. Tuan muda ketiga bergumam pada dirinya sendiri sambil dengan paksa menekan perasaan di dalam hatinya. Jika bukan karena dia membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak persiapan untuk membuka alam reinkarnasi, Tuan muda ketiga lebih suka menyerah untuk sementara waktu dalam pertarungan memperebutkan hati reinkarnasi dan membunuh Wang Chen terlebih dahulu. Sayangnya, dia hanya bisa bermimpi tentang hal itu. Dalam kegelapan yang gelap gulita, Tuan muda ketiga langsung menuju ke dasar danau. Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Jalan menuju dasar danau sudah selesai. Lebih penting lagi, Lorong yang telah selesai itu terkait erat dengan Wang Chen. Karena kuali langit dan bumi, deru sungai yang kacau, dan tarikan rune raksasa, langit dan bumi berubah. Ini memungkinkan jalan itu diselesaikan terlebih dahulu. Gao Zhan menjadi gila. Rencananya telah dihancurkan oleh Wang Chen. Dia telah kehilangan inisiatif. Bagaimana mungkin Gao Zhan tidak cemas? Dia harus membunuh Wang Chen. Hanya dengan membunuh Wang Chen sesegera mungkin dia bisa bergegas ke dasar kolam reinkarnasi. Mungkin masih ada harapan seperti itu. Kalau tidak, dia akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hati reinkarnasi jika dia menundanya lebih lama lagi. Mendengar hal ini, Gao Zhan menerkam Wang Chen dengan mata merah. Gao Zhan tidak takut menghadapi sungai yang kacau balau. Ledakan. Senjata ilahi muncul di tangannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata suci itu meninggalkan jejak cahaya panjang seperti bintang jatuh, membelah langit dan bumi menjadi dua. Suara mendesing. Dengan momentum yang tak tertandingi, senjata ilahi itu menebas kuali langit dan bumi. Terjadi ledakan keras. Percikan air yang tak ada habisnya menyembur ke segala arah. Angin dan awan melonjak, dan gelombang besar membubung ke langit. Saat ini, pemandangan di sini bahkan lebih spektakuler daripada perubahan di kolam reinkarnasi. Minggir. Sosok Gao Zhan berkedip-kedip saat dia memegang senjata kekuatan asal. Di tengah pergulatan sungai yang kacau, Gao Zhan dengan paksa membelah jalan untuk dirinya sendiri. Kekuatan sungai yang kacau tidak bisa menghentikan langkah Gao Zhan. Ledakan. Sungai yang kacau itu meledak. Ledakan. Kemudian, kuali langit dan bumi ditekan. Seperti lonceng besar, seperti auman makhluk abadi atau iblis, tekanan kuali langit dan bumi mengguncang semangat Gao Zhan. Boom, boom, boom. Kuali langit dan bumi dan serangan Gao Zhan bertabrakan, dan suara ledakan menyebar ke segala arah. Lapisan gelombang suara sepertinya memiliki substansi. Di mana lapisan gelombang suara lewat, semua kabut menyebar, dan semua pepohonan serta batu besar berubah menjadi bubuk. Untungnya, pada saat ini, semua orang di tepi kolam reinkarnasi telah bergegas ke dalam lubang hitam. Kalau tidak, siapa yang tahu badai macam apa yang akan terjadi. Meski begitu, pada saat ini, kolam reinkarnasi yang bergelombang menjadi semakin ganas dan menggila karena gelombang udara dan gelombang suara. Bajingan. Sosok Gao Zhan terhalang oleh kuali langit dan bumi. Wajah Gao Zhan memerah. Kuali langit dan bumi menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekannya. Seberapa mengerikankah kekuatan penindasan ini? Jutaan kilogram. Tidak. Kekuatan ini cukup untuk membuat seluruh tanah runtuh. Di bawah tekanan yang sangat besar, bahkan sosok Gao Zhan berhenti sejenak. Jejak darah mengalir dari mulutnya, dan pembulu darah di tubuhnya menonjol. Keresek. Di bawah kekuatan yang sangat besar, pakaian Gao Zhan robek, dan tulang-tulang di tubuhnya menggeliat. Cahaya senjata ilahi di tangan Gao Zhan juga secara bertahap diredam oleh kuali langit dan bumi. Tidak. Pergilah. Bagaimana Gao Zhan bisa rela melihat jalannya dihalangi? Sambil meraung, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan mengerikan meledak lagi. Ledakan. 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 Serangkaian suara gemuruh yang rendah dan menakutkan terdengar satu demi satu. Kuali langit dan bumi bergetar hebat di udara. Cahaya di kuali langit dan bumi berkedip-kedip. Seolah-olah kuali langit dan bumi akan runtuh pada saat berikutnya. Puff. Menyemburkan setegup darah, roh Wang Chen berhenti sejenak, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Sangat menakutkan. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang sangat menakutkan. Perlu diketahui bahwa kuali langit dan bumi jelas merupakan serangan paling kuat yang dapat ditampilkan Wang Chen saat ini. Meski begitu, tidak bisa menghentikan langkah Gao Zhan. Melihat Gao Zhan, yang memaksa kuali langit dan bumi kembali setelah ledakan kekuatan lainnya, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Pandangan tegas muncul di matanya. Wang Chen memuntahkan setegup darah dan berkata, Pergi. Segel besar yang muncul di langit, dirangsang oleh setegup darah Wang Chen, jatuh seperti matahari yang terik. Angin dan ombak kembali bertiup kencang, tak henti-hentinya. Bas, bas, bas. Di tengah energi yang agung, segel emas besar terselubung seperti awan, dan mengalir turun seperti bima sakti di langit. Itu menutupi langit dan bumi, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Pada saat kuali langit dan bumi diledakan, segelnya menyerang. Inilah inti serangan Wang Chen. Puluhan juta anjing laut menyatu membentuk anjing laut raksasa, seberapa besarkah anjing laut itu? Seberapa kuatkah itu? Bahkan Wang Chen tidak pernah memikirkannya. Sepertinya ini adalah pertama kalinya Wang Chen menampilkan gerakan ini sepenuhnya. Tampaknya ini adalah pertama kalinya Wang Chen memiliki kemampuan untuk menampilkan segel ini. Ini membutuhkan jiwa ilahi yang kuat. Wang Chen merasa seolah jiwanya telah tersedot. Ini juga karena bayi reinkarnasi telah memberi manfaat kepada Wang Chen setelah ia berevolusi karena yin meridian. Evolusi bayi reinkarnasi telah meningkatkan kekuatan roh secara signifikan, itulah sebabnya ia mampu menyatu dengan segel. Kalau tidak, bagaimana mungkin Wang Chen menunjukkan gerakan ini sebelum ini? Sekarang setelah dia menunjukkan gerakan ini, meskipun berat, pada akhirnya dia berhasil. Bagaimana Gao Zan bisa menolaknya? Ekspresi Wang Chen serius dan penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. 2849 Segel besar itu runtuh, menutupi langit dan bumi. Ini jelas merupakan serangan pamungkas Wang Chen. Serangan ini mendekati kekuatan penuh dari penggarap ulang tahap ketujuh. Apa yang bisa dilakukan Gao Zan? Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak mungkin. Wang Chen, tidak mungkin bagimu untuk melakukan ini. Ah, bajingan, bagaimana caramu melakukannya? Gao Zan telah mengeluarkan banyak energi untuk menghancurkan sungai kekacauan dan kuali langit dan bumi milik Wang Chen. Sekarang dia diselimuti oleh segel yang lebih kuat, Gao Zan mengungkapkan ekspresi ngeri. Aura yang sangat kuat, aura yang menakutkan. Apakah ini langkah yang bisa dilakukan Wang Chen? Mustahil. Ini tidak lebih lemah dari serangan kekuatan penuh darinya saat ini. Bagaimana Wang Chen melakukannya? Krisis besar menimpannya. Gao Zan merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Dia hanya bisa gemetaran. Tidak, bajingan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Gao Zan tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi seperti itu. Dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dia hanya bisa bertarung. Apakah Wang Chen begitu sulit untuk dihadapi? Dia tidak percaya bahwa langkah ini akan sekuat itu. Bukalah untukku. Gao Zan mengeluarkan raungan yang menyayat hati saat dia mengayunkan senjatanya ke segel besar itu. Suara mendesing. Dia mengayunkan senjatanya, menggambar busur cahaya yang menyilaukan. Bima sakti seolah-olah bergerak dari bawah ke atas. Itu bertabrakan dengan segel emas. Ledakan. 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 Momen kontak itu sepertinya berlangsung selamanya. Ruang waktu hancur. Ruang angkasa hancur. Seluruh kota yang terdistorsi. Gemuruh. Pasir dan kerikil beterbangan. Tanah bergetar dan tenggelam. Air tak berujung dari kolam reinkarnasi mengalir ke sekeliling. Langit runtuh dan bumi runtuh. Seolah-olah alam semesta baru saja lahir. Momen ini terasa lamanya ribuan tahun. Pada saat ini, gerakan Wang Chen dan Gao Zan sepertinya sudah diperbaiki. Dua sinar cahaya yang sangat menyilaukan saling bertabrakan dan menyatu. Cahaya kemasan, cahaya biru. Mereka terjalin satu sama lain seperti ribuan tentara dan kuda yang bertarung, seperti ribuan binatang buas yang saling mencabik-cabik, seperti dua naga dewa yang saling terjerat. Raungan dan raungan yang tak ada habisnya terdengar di tengah gemuruh. Hua lalala. Darah berceceran di mana-mana. Begitu gelombang kejutnya meledak, itu akan menghancurkan segalanya. Gao Zan menanggung beban terberat dari serangan itu dan tubuhnya hampir terkoyak. Bahkan Wang Chen terlempar karena ledakan itu. Ledakan terdengar terus-menerus saat segel jimat meledak. Ledakan. Setelah serangkaian keributan, seluruh dunia akhirnya terdiam. Cahaya tanpa batas meletus seperti gunung berapi, melesat langsung ke awan, menembus belenggu kotayan. Ah tidak. Di tengah jeritan, terdengar suara gemuruh. Jeritan Gao Zan yang menyayat hati terdengar di tengah suara gemuruh. Sayangnya, suara ini dengan cepat tertelan dan tenggelam. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Gelombang udara seakan berubah menjadi binatang buas, merobek sekeliling. Tidak baik. Wang Chen, yang dikirim terbang dan belum mendapatkan kembali pijakannya, mau tidak mau merasa khawatir ketika dia melihat gelombang udara yang kuat menuju langsung ke arahnya. Wang Chen tidak bisa menghindari gelombang udara tepat pada waktunya. Jika dia tersapu oleh gelombang udara, dia takut cedera serius tidak dapat dihindari. Bajingan. Melihat adegan ini, Wang Chen sangat cemas. Dia tidak menyangka bahkan dia tidak akan bisa mengendalikan gerakan ini. Dia tidak menyangka jika gerakan ini bertabrakan dengan Gao Zan, itu akan meledak dengan kekuatan yang begitu mengejutkan. Mengaum. Namun, saat Wang Chen panik dan berpikir bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik, pada saat yang genting, terdengar suara gemuruh. Secara tidak jelas, sesosok tubuh melintas. Kemudian, beberapa aliran cahaya melintas. Udara dingin sungguh menyesakan. Kemanapun aliran cahaya lewat, seluruh ruang terdistorsi dan terkoyak sepenuhnya. Suara mendesing. Di ruang terdistorsi, badai mengerikan yang menyapu mereka berhenti, dan saat berikutnya, suara robekan terdengar. Wang Chen menyaksikan gelombang angin tak berujung yang menyapu ke arahnya terkoyak. Sesosok muncul di garis pandang Wang Chen. Sosok itu berdiri diam di hadapan Wang Chen. Sosok itu bagaikan gunung yang tak tergoyahkan. Aura yang familiar. Perasaan yang familiar. Melihat punggung sosok itu, mata Wang Chen berkilat dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Chen, kamu baik-baik saja. Saat Wang Chen merasa bingung, sosok itu perlahan berbalik untuk melihat Wang Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Kamu. Kamu adalah Flaming Moon. Dia akhirnya bisa melihat sosok itu dengan jelas. Dia berusia awal 20-an dan memiliki wajah yang tampan. Namun, ada jejak aura liar dan mulia pada dirinya. Itu memberikan perasaan yang kontradiktif namun alami. Bulan menyala. Aura yang familiar, nama yang familiar. Saat itu, suara Wang Chen sedikit bergetar. Bulan menyala. Mungkinkah orang yang berdiri di hadapannya adalah Flaming Moon? Aku kembali. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria itu tersenyum. Bulan menyala. Benar saja, pria ini adalah Flaming Moon. Ketika Wang Chen berada dalam bahaya, Flaming Moon muncul. Sama seperti dulu, ketika mereka bertarung berdampingan, dia membantu Wang Chen memblokir gelombang angin dan bahaya besar. Kata-kata sederhana, saya kembali, membuat Wang Chen kehilangan kata-kata. Itu masih sangat familiar. Waktu dan jarak tak membuat keduanya merasa asing. Mungkin, satu-satunya perbedaan adalah. Flaming Moon telah matang. Setelah transformasinya, dia sekarang menjadi seorang pemuda. Penampilannya sedikit berubah dari sebelumnya. Bagus. Haha bagus. Sangat bagus. Senang sekali Anda kembali. Setelah jeda beberapa saat, Wang Chen tertawa. Dia telah membayangkan terlalu banyak adegan reuni, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bersatu kembali di sini sedemikian rupa. Faktanya, saat Wang Chen melangkah ke medan perang, dia tahu bahwa Flaming Moon pasti akan datang juga. Namun, dia belum pernah menghubungi Flaming Moon atau bertemu dengan Flaming Moon. Faktanya, keluarga Wang telah bergabung dengan para ork dalam rencana Sun Yifan. Namun, Wang Chen masih belum melakukan kontak langsung dengan Flaming Moon. Terlalu banyak hal yang harus mereka lakukan. Mereka semua memiliki misinya masing-masing. Mereka tahu bahwa waktunya belum tiba. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, semuanya menjadi beres. Dia melangkah maju dan memeluk Flaming Moon dengan erat. Pada saat ini, tidak perlu terlalu banyak kata. Setiap tindakan dan pandangan di antara mereka berdua menunjukkan terlalu banyak emosi, persahabatan antar saudara. Fiuh! Setelah beberapa saat, Wang Chen melepaskan Flaming Moon. Kapan kamu sampai di sini? Wang Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia tidak melihat Flaming Moon di luar kota Yan. Kegembiraan bisa bersatu kembali membuat Wang Chen melupakan situasi bergejolak di depan dan Gao Zhan, yang nasibnya tidak diketahui. Saat kamu datang, aku datang. Aku melihatmu, tapi ini bukan waktu yang tepat. Flaming Moon tersenyum. Itu benar. Ketika Wang Chen muncul di luar kota Yan, Flaming Moon melihat Wang Chen. Namun, dia berada di belakang kerumunan, dan mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun. Dia telah mengalami terlalu banyak perubahan, dan Wang Chen tidak menyadarinya. Pada saat itu, ketika dia melihat Wang Chen lagi, kegembiraan di hati Flaming Moon tak terbayangkan. Mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan dia telah banyak berubah. Bagaimana dengan Wang Chen? Dia juga telah berubah. Dia menjadi lebih dewasa dan lebih mengesankan. Dia adalah seorang ahli sejati. Dengan token 10 ribu hantu di tangannya, dia langsung menuju kota Yan. Siapa yang bisa menandingi sikap mengesankan itu? Pada saat itu, Flaming Moon mau tidak mau ingin bersatu kembali dengan Wang Chen. Namun, pada akhirnya dia menahannya. Terlalu banyak bahaya yang tidak dapat diprediksi, dan terlalu banyak bahaya yang tidak dapat dikendalikan. Itu jelas bukan waktu terbaik untuk bersatu kembali. Bukankah semuanya kini membuktikan bahwa pilihannya benar? Ketika Wang Chen datang ke kolam reinkarnasi untuk bertarung dengan Gao Zhan, Flaming Moon juga menyadarinya. Dia bertahan, dan menunggu. Dia membuat pilihan yang tepat, dan menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sudah cukup untuk membuat Flaming Moon memandangnya dengan cara yang berbeda. Setelah menunggu sekian lama, kesempatan menyerang akhirnya tiba. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Wang Chen menempatkan Gao Zhan dalam bahaya, dan bahkan menjebaknya dalam bahaya. Flaming Moon bergerak, dan dia menyelamatkan Wang Chen. Orang itu belum mati. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Flaming Moon berkata dengan tergesa-gesa. Bunuh dia. Setelah mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen mengalihkan pandangannya, dan mendengus dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Gao Zhan. Dengan pengingat dari Flaming Moon, Wang Chen untuk sementara menahan kegembiraannya, dan kemudian memikirkan Gao Zhan. Di depannya, setelah jimat itu meledak, gelombang kejut yang mengerikan terjadi. Pada saat itu, gelombang udara berangsur-angsur menghilang. Bahkan tanpa pengingat Flaming Moon, Wang Chen tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Gao Zhan dengan gerakan ini. Gao Zhan terlalu kuat, meski gerakan ini menakutkan, namun hanya bisa melukai Gao Zhan secara serius. Apakah dia ingin membunuh Gao Zhan? Tapi dia masih sedikit kekurangan. Jika Flaming Moon tidak muncul, Wang Chen saat ini mungkin lelah melawan gelombang udara, atau bahkan dalam bahaya, tapi akan sulit baginya untuk membunuh Gao Zhan. Tapi sekarang berbeda. Kemunculan Flaming Moon menghemat banyak energi Wang Chen. Sekarang setelah dia mengatur nafas, dia masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Apalagi Flaming Moon masih ada di sini. Membunuh Gao Zhan yang terluka parah. Seberapa sulitkah hal itu? Ayo pergi, bunuh Gao Zhan dulu. Cahaya menghilang, dan langit dipenuhi debu. Wang Chen memandang Flaming Moon dan berkata dengan keras. Haha bagus. Ayo bertarung berdampingan. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Flaming Moon bersinar karena kegembiraan. Bertarung berdampingan lagi. Sudah berapa tahun sejak dia merasa seperti ini? Kapan terakhir kali dia bertarung berdampingan? Saat itu, Wang Chen belum dianggap sebagai orang yang berkuasa. Saat itu, Wang Chen baru saja memasuki daratan tengah, dan keluarga Wang belum mendapatkan pijakan. Saat itu, di api penyucian, Wang Chen dikelilingi oleh musuh dari semua sisi. Saat itulah Flaming Moon mengetahui identitasnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Wang Chen dan kembali ke dunia asing. Itu adalah daratan bulan merah. Berapa tahun telah berlalu dalam sekejap, dan mereka bertarung berdampingan lagi. Hal ini menyebabkan darah Flaming Moon mendidih tak terkendali. Tampaknya telah kembali ke perbatasan utara, ketika Wang Chen dan dia masih sangat lemah. Saat itu, Wang Chen masih pemula. Saat itu, Sin City masih sangat kacau. Bahaya ada di mana-mana saat itu. Membunuh. Memikirkan hal ini, Flaming Moon menarik nafas dalam-dalam dan menahan kegembiraannya. Mengikuti jejak Wang Chen, mereka bergegas menuju debu yang tak berujung. 2850 Di tengah debu, asap tebal memenuhi udara. Seluruh tubuhnya hancur, berlumuran darah. Rasa sakitnya sudah membuatnya mati rasa. Seluruh dunia mengantuk, dipenuhi aura kematian. Tiga serangan berturut-turut. Siapa sangka serangan Wang Chen berisi tiga serangan berturut-turut? Sungai kekacauan, kuali langit dan bumi. Kombinasi kedua serangan ini sudah cukup untuk menentang tatanan alam dan sebanding dengan kekuatan supernatural. Turunnya rune terakhir mendorong gelombang serangan hingga mencapai klimaks. Kali ini, Gao Zhan dikalahkan sekali lagi. Dia hampir kehilangan nyawanya. Terutama rune terakhir, itu sangat kuat. Itu hampir sebanding dengan serangan penuh dari seorang penggarap tingkat kedua. Bagaimana Wang Chen melakukannya? Tubuhnya mati rasa sehingga bukan miliknya lagi. Dia berbaring di tanah sambil terengah-engah. Gao Zhan masih belum mengerti. Dia tidak bisa menerimanya. Dia menderita kerugian di depan Wang Chen berulang kali. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Apalagi sekarang. Bahaya telah tiba. Gao Zhan ingin melarikan diri. Namun, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Seluruh tubuhnya hancur. Bagaimanapun, ini bukanlah tubuh utamanya. Jika tubuh utamanya ada di sini, bahkan jika dia menghadapi pukulan dari Wang Chen, lalu bagaimana? Itu tidak bisa menggoyakannya sama sekali. Dia masih bisa menghancurkan dan membunuh Wang Chen. Sayangnya dia tidak bisa melakukannya sekarang. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Darah mengalir, dan seluruh tubuhnya tergeletak di genangan darah. Dia tampak sangat malu. Itu datang. Setelah terengah-engah sejenak, Gao Zhan tiba-tiba memperlihatkan senyuman pahit di sudut mulutnya. Dia menoleh dengan susah payah dan melihat ke depan. Dua sosok melintas di debu, dan saat berikutnya, mereka muncul di depan Gao Zhan. Itu adalah Wang Chen. Orang yang memimpin adalah Wang Chen. Ada juga seorang pria aneh. Namun, dia memberi orang rasa bahaya. Kamu kalah gelombang. Angin menderu-deru, dan debu berangsur-angsur hilang. Melihat Gao Zhan terbaring di tanah, terengah-engah, wajah Wang Chen tanpa ekspresi. Ada sedikit rasa dingin di wajah pucatnya, seolah-olah telah mengembun menjadi es. Saat ini, Gao Zhan terbaring di genangan darah, dan tubuhnya hampir tidak lagi menjadi tubuh. Itu sangat terfragmentasi sehingga sulit untuk menemukan beberapa tempat yang utuh. Wang Chen tahu bahwa dia telah menang. Gao Zhan saat ini adalah eksistensi yang bahkan bisa dibunuh oleh seniman bela diri biasa. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk melawan saya lagi? Tidak ada simpati, tanpa belas kasihan. Ini adalah hasil akhir Gao Zhan. Jangan pernah bersimpati pada musuhmu, karena kamu tidak tahu kapan simpatimu akan membawa kematian. Wang Chen tidak pernah melupakan hal ini. Belum lagi Gao Zhan yang berusaha membunuhnya berkali-kali. Bagaimana Wang Chen bisa memberinya kesempatan? Melihat ke bawah dari atas, mata Wang Chen bersinar dengan niat membunuh yang samar. Hilang, ya, saya kalah. Mendengar perkataan Wang Chen, Gao Zhan tersenyum pahit. Aku tidak mengira itu adalah semut ini. Tahukah kamu bagaimana perasaanku saat pertama kali melihatmu? Mata Gao Zhan tampak melayang, seolah sedang memikirkan sesuatu. Semut di wheel lens itu. Lemah. Mendengar kata-kata Gao Zhan, Wang Chen tanpa ekspresi. Saat itu, dia memang terlalu lemah. Di depan Gao Zhan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Haha iya, lemah. Sangat lemah. Aku merasa bisa membunuhmu dengan satu jari. Tapi saya gagal. Anda benar-benar berhasil melarikan diri. Aku tidak peduli saat itu. Tapi saya tidak menyangka hal itu akan mengubur bahaya besar yang tersembunyi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Gao Zhan tertawa mengejek dirinya sendiri. Kata-kata orang yang sekarat itu baik hati. Gao Zhan sepertinya telah melepaskan segalanya saat ini. Tampak sangat tenang. Kegagalan itu ditakdirkan untuk mendapatkan hasil hari ini. Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Ditakdirkan. Tidak. Tidak ditakdirkan. Yang benar-benar menentukan hasil ini adalah yang terakhir kalinya, di luar pavilion pembantaian naga. Gao Zhan menghela nafas. Aku tidak menyangka kamu akan melarikan diri lagi saat itu. Mungkinkah ini karma yang saya tabur, dan inilah akibat hari ini. Ekspresi Gao Zhan menjadi semakin tidak menentu. Menyesali. Semua penyesalan tidak ada gunanya. Dia hanya merasa itu sangat disayangkan. Tapi kamu tidak mengalahkanku. Hahaha, Wang Chen, kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah menang? Setelah menghela nafas, ekspresi Gao Zhan tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan dia mengamuk. Setidaknya kamu sudah menang sekarang. Bahkan jika kamu adalah tiruan. Wang Chen mendengus dingin. Dia tahu apa yang dibicarakan Gao Zhan. Alasannya adalah karena Gao Zhan dihadapannya hanyalah tiruan. Itu bukanlah tubuh asli Gao Zhan. Jika tubuh asli Gao Zhan ada di sini, apakah Wang Chen benar-benar bisa membunuhnya? Itu tidak mungkin. Namun, Wang Chen tidak terlalu memikirkannya. Setidaknya, dia telah membunuh tiruan Gao Zhan. Bukankah itu benar? Itu sudah merupakan kemenangan besar. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Wang Chen telah membaik. Dia berlari di jalur bela di Ridao. Ya, klon saya. Bunuh aku. Bunuh aku, Wang Chen. Hahaha, kamu bisa menunggu kematianmu setelah kamu membunuhku. Akhir hidupmu sudah dekat. Tuan Muda Ketiga, dia tidak akan melepaskanmu. Hahaha, saya mengenal Tian Chen lebih baik dari Anda. Dia benar-benar ingin membunuhmu. Dia tidak akan melepaskanmu. Anda tidak akan pernah menjadi tandingannya. Gao Zhan berjuang sejenak, lalu meraum dan menatap Wang Chen. Aku tidak perlu kamu mengkhawatirkanku. Tuan Muda Ketiga, jika dia ingin membunuhku, mari kita lihat kemampuannya. Mendengar kata-kata Gao Zhan, Wang Chen mendengus dingin. Kamu sungguh sombong. Tapi aku suka itu. Hahaha, ku harap Tuan Muda Ketiga tidak bisa membunuhku. Dengan begitu, aku akan sangat bahagia. Itu berarti kekalahanku bukanlah sebuah ketidakadilan, dan aku akan mempunyai kesempatan untuk membalas dendam. Hahaha. Gao Zhan tidak marah dengan kata-kata Wang Chen. Faktanya, dia tampak bersemangat dan penuh harap. Oh, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia agar kamu bisa melawan Tuan Muda Ketiga. Hahaha, cepat bunuh aku, lalu pergilah ke kedalaman kolam reinkarnasi. Ada inti reinkarnasi di sana, dan itulah yang diinginkan Tuan Muda Ketiga. Dia punya rencana untuk menentang surga. Inti reinkarnasi itu sangat penting baginya. Lebih penting lagi, alam rahasia reinkarnasi. Apakah kamu tidak tahu? Hahaha, siapa yang tahu kalau ada alam rahasia reinkarnasi di jalur reinkarnasi? Tapi pavilion pembantaian naga dan Tuan Muda Ketiga tahu. Hanya ada satu inti reinkarnasi, dan banyak orang dapat memasuki jalur reinkarnasi. Namun, hanya satu orang yang dapat memasuki alam rahasia reinkarnasi. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Muda Ketiga berhasil. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Anda ingin membunuh Tuan Muda Ketiga. Kalau begitu silakan ambil kesempatannya untuk memasuki alam rahasia reinkarnasi. Anda memiliki apa yang diperlukan? Karena darah dan jiwa Anda memungkinkan Anda memasuki alam rahasia reinkarnasi. Anda lebih berkualitas daripada Tuan Muda Ketiga. Ikuti Tuan Muda Ketiga dan serang pada waktu yang tepat. Mereka tidak akan bisa menghentikan Anda. Hahaha. Setelah menerima hasilnya, Gao Zhan tertawa terbahak-bahak seolah sedang memikirkan sesuatu yang menarik. Inti reinkarnasi. Mungkin sudah terlambat bagi Wang Chen untuk memperjuangkannya sekarang. Tetapi jika itu adalah alam rahasia reinkarnasi, Wang Chen punya harapan. Jika Wang Chen mengambil kesempatan untuk memasuki alam rahasia reinkarnasi, bagaimana reaksi Tuan Muda Ketiga? Bagaimana reaksinya? Gao Zhan merasa senang hanya dengan memikirkannya. Karena dia membenci Tuan Muda Ketiga. Dia membenci Tuan Muda Ketiga yang bisa menekannya kembali di pavilion pembantayan naga. Dia membenci Tuan Muda Ketiga yang memaksanya mati di tangan Wang Chen. Oleh karena itu, dia ingin menghancurkannya. Meskipun dia tahu bahwa peluang Wang Chen kecil. Tapi masih ada harapan, bukan? Jika Wang Chen terbunuh, dia akan menganggapnya sebagai Tuan Muda Ketiga yang membalaskan dendamnya. Jika Wang Chen berhasil, dia akan menganggapnya sebagai penghinaan bagi Tuan Muda Ketiga. Dia akan menganggapnya sebagai balas dendam Wang Chen. Bukankah itu bagus? Membunuh dua burung dengan satu batu? Mungkin itulah masalahnya. Terlebih lagi, itu adalah plot yang terang-terangan. Meskipun Wang Chen mengetahuinya, dia tidak bisa menahan godaan. Saya mengerti. Seperti yang dipikirkan Gao Zan, Wang Chen terdiam setelah mendengar apa yang dia katakan. Namun segera, Wang Chen mengangguk setuju. Bang! Saat suaranya jatuh, Wang Chen tiba-tiba meninju. Ledakan! Angin dari pukulan itu meledak, dan ledakan keras terdengar. Senyuman di bibir Gao Zan tidak pernah berubah. Saat serangan Wang Chen mendarat di tubuh Gao Zan, Gao Zan sedikit kecewa dan tidak mau. Namun tak lama kemudian, semuanya tenggelam dalam darah. Tubuh Gao Zan yang rusak dihancurkan oleh Wang Chen. Ingatan terakhirnya membeku, dan perasaan terakhirnya ditelan kegelapan tak berujung. Kehidupan Gao Zan akhirnya berakhir. Tidak ada jiwa dewa, karena ini adalah tiruan. Wang Chen menghela nafas lega saat dia melihat gumpalan jiwa yang tersisa itu benar-benar hancur. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Akhir yang tak terbayangkan, Wang Chen tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Gao Zan secepat itu. Meskipun itu adalah tiruan Gao Zan. Tapi dia melakukannya. Tapi dia tidak bersemangat seperti yang dia bayangkan. Karena kematian Gao Zan mewakili bahaya yang lebih besar setelahnya. Seperti yang dikatakan Gao Zan, Tuan Muda Ketiga tidak akan membiarkannya pergi. Dia punya niat untuk membunuh. Terakhir kali, dia beruntung bisa melarikan diri. Bagaimana dengan kali ini? Mungkin hanya alam rahasia reinkarnasi yang bisa membantunya. Hanya satu orang yang bisa memasukinya. Jika dia memasukinya, bisakah Tuan Muda Ketiga kehilangan kesempatan untuk membunuhnya? Atau bisakah dia mendapatkan keuntungan besar? Jejak tekad muncul di mata Wang Chen. Kali ini, dia akan bertaruh. Jika tidak, jika Tuan Muda Ketiga berhasil dalam rencananya, Tuan Muda Ketiga tidak akan terkalahkan di dunia, seperti yang dikatakan Gao Zan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan terjadi oleh Wang Chen. Kekuatan musuh adalah kelemahannya. Bahkan jika dia tidak dapat berkembang dalam waktu singkat, dia harus menghentikan kemajuan Tuan Muda Ketiga. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Tuan Muda Ketiga memperlebar jarak di antara mereka. Apakah kamu tahu tentang alam rahasia reinkarnasi? Memikirkan hal ini, Wang Chen melihat ke arah flaming moon di sampingnya dan bertanya dengan suara rendah. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Gao Zan. Tapi sepertinya banyak orang yang tahu. Bagaimana dengan bulan menyala? Apakah dia mengetahui sesuatu? Apa inti dari reinkarnasi? Apa jalan reinkarnasi itu? Dan alam rahasia reinkarnasi yang misterius. Terima kasih telah menonton!